Ketika semua wilayah terhubung, jalan menuju kedalaman Medan Perang Kuno pun terbuka. Seluruh Medan Perang Kuno memulai amukan binatang buas kuno. Ini adalah peristiwa besar yang terjadi sekali dalam seribu tahun. Itu juga merupakan satu-satunya kesempatan bagi banyak binatang purba yang kuat untuk pergi setelah memasuki kedalaman. Binatang-binatang purba itu meraung dan raungan mereka memekatkan telinga. Aura mereka yang luar biasa melonjak saat banyak binatang purba menyerbu ke kedalaman Medan Perang Kuno. Sebagai raja wilayah ini, serigala pemakan langit telah tiba di perbatasan wilayah ini dan sudah sepenuhnya siap. Auranya melonjak dan aura seorang raja terungkap. Banyak binatang purba menghindarinya. Ketika semua wilayah terhubung, langit dan bumi bergetar. Ketika lorong terbuka, ia adalah yang pertama memasuki kedalaman. Macan tutul tua itu berjalan berdampingan dengan cahaya hijau di sekujur tubuhnya. Cakarnya yang patah digantikan oleh cakar energi yang tampak hidup. Anak serigala, yang mengikuti di belakang serigala pemakan langit, kaki belakangnya digantikan oleh kaki belakang energi. Adapun kaki belakang aslinya, sudah ada di perut Zichen. Manusia, aku akan menyelesaikan ini denganmu saat aku kembali. Mata wolf kuk berkilat dingin. Ia masih menyimpan dendam terhadap kedua manusia itu. Kedua raja itu berada di udara dan aura seorang raja terpancar sepenuhnya. Tidak ada binatang purba yang berani mendekati mereka. Mereka semua bersembunyi jauh. Setelah kedua raja itu pergi dan aura seorang raja menghilang, banyak binatang purba muncul dari jauh. Mereka mendekati area itu dan menyerbu ke kedalaman. Dalam sekejap, bumi bergetar dan bergemuruh. Asap dan debu menutupi langit seolah-olah itu adalah badai kiamat. Jarang sekali melihat keturunan berdarah murni dari binatang purba, tetapi mereka dapat terlihat di mana-mana. Ada ular petir, unikon, kadal tiga warna, singa emas, buaya, dan banyak binatang purba lainnya. Tubuh mereka bersinar dan aura mereka melonjak saat mereka menyerbu ke kedalaman. Selain wilayah ini, raja-raja dari wilayah lain juga memasuki kedalaman tersebut ketika lorong itu terbuka. Setelah itu, binatang buas purba lainnya membentuk gelombang binatang dan mengeluarkan asap dan debu. Dibandingkan dengan binatang purba yang tak terhitung jumlahnya, jumlah manusia yang memasuki kedalaman jauh lebih sedikit. Di setiap wilayah, jumlah rata-rata manusia yang masuk kurang dari seratus. Oleh karena itu, setiap kali mereka memasuki kedalaman, binatang purba akan pergi terlebih dahulu dan para pembudidaya manusia akan mengikuti di belakang. Sasaran banyak binatang purba adalah saripati darah binatang purba berdarah murni. Bahkan setetes pun akan memungkinkan mereka untuk berubah dan meningkatkan kekuatan mereka. Bagi para raja binatang purba, ini adalah kesempatan untuk meninggalkan Medan Perang Kuno. Sedangkan bagi manusia, tujuan mereka adalah saripati darah semua binatang purba dan peninggalan yang ditinggalkan oleh Medan Perang Kuno. Selain itu, ada juga banyak binatang purba, seperti tikus abu-abu dan tikus hitam. Binatang purba ini tidak kuat dan memiliki garis keturunan yang tidak murni. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melintasi wilayah dan memburu binatang purba dan manusia yang setingkat. Zichen dan yang lainnya masih memulihkan diri ketika binatang buas purba memasuki kedalaman hutan. Selama waktu ini, mereka membicarakan tentang kematian Wang Xi. Ketika mereka mendengar bahwa dia dibunuh oleh seorang pembunuh, keduanya terkejut. Di Fringe, di mana tidak ada aturan yang perlu dibicarakan, semua konflik dapat diselesaikan sendiri. Selain di pasar, dia bisa membunuh di mana saja dan kapan saja. Rasanya agak berlebihan jika ada pembunuh. Aliansi pembunuh surgawi tidak memiliki cabang di Bethlehem Lens. Itu adalah pembunuh yang sangat bejat. Tujuan serangannya hanya untuk bersenang-senang. Tidak ada permusuhan sama sekali di antara mereka. Wang San masih sangat emosional ketika dia berbicara tentang apa yang terjadi hari itu. Meskipun pembunuh itu tidak normal, kekuatannya sangat kuat. Dia membunuh Wang Xi dalam satu gerakan. Ketika Zichen dan Tyran mendengar ini, mereka terkejut. Pembunuh itu membunuh orang untuk bersenang-senang. Meskipun mereka tidak pernah bertarung dengan Wang Xi, Wang Xi dikenal sebagai seorang jenius yang mengerikan dan menduduki peringkat ketiga di kota Yunxia. Kekuatan tempurnya secara alami luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh seorang pembunuh yang menganggapnya menyenangkan. Menurutku kekuatannya biasa saja. Kalau dia tidak bersembunyi dan mengejutkan kita, dia tidak akan bisa membunuh kita. Jika dia bertarung langsung dengan saudaraku, hasilnya tidak akan pasti. Wang San berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Kekuatan tempur pembunuh itu memang sangat kuat dan keterampilan penyembunyiannya sangat bagus. Meskipun kami waspada, kami tidak dapat menemukannya. Wang Kiong tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Kekuatan pembunuh itu hanya berada di tahap tengah alam langit kekaisaran. Namun, ia mampu membunuh Wang Si dalam satu gerakan. Ia seharusnya menjadi pembunuh benih aliansi pembunuh surgawi. Kali ini, dia mungkin datang ke medan perang kuno. Saat kita memasuki kedalaman, kita harus berhati-hati. Wang Kiong memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Tahap tengah alam langit kekaisaran. Mungkinkah itu dia? Tiba-tiba, Zichen mengerutkan kening saat dia memikirkan seorang pembunuh yang dingin. Saat itu, di luar alun-alun, dia hampir membunuh Yue Air. Setelah itu, dia telah menyebabkan Tyron menderita kerugian besar. Sialan, mungkinkah itu benar-benar dia? Ekspresi Tyron berubah saat mendengarnya. Ada kemarahan di matanya. Rupanya, dia juga memikirkan pembunuh bayaran yang dingin itu. Setelah itu, keduanya berbicara tentang pembunuhan itu dan menggambarkan penampilan si pembunuh. Kami tidak melihat wujud aslinya, tetapi kemungkinan besar itu adalah orang yang sama. Wang Kiong mengangguk setelah berpikir sejenak. Lebih baik jika itu orang yang sama. Jika dia berani memasuki kedalaman, dia tidak akan bisa kembali. Wang San berkata dengan dingin. Tyron mengangguk dan berkata, kita akan selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Selama periode ini, Sangguan Bingki tidak mengatakan sepatah katapun. Dia masih dalam suasana hati yang buruk. Wang Sianer menemaninya di sisinya. Dua hari kemudian, Elefe Peng dan Zhang Haotian telah pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Kelompok yang terdiri dari delapan orang dan dua binatang buas berangkat dan menuju ke kedalaman. Sungguh, begitu mereka meninggalkan hutan lebat itu, mereka menemukan binatang buas purba. Binatang purba ini semuanya berasal dari daerah lain. Bagi kelompok itu, mereka tidak terlalu kuat. Akan tetapi jumlah mereka banyak dan mereka membentuk suatu kelompok. Pada saat ini, setelah melihat sekelompok manusia, binatang purba itu mengirimkan pesan dingin. Dengan ekspresi ganas, mereka menyerang Zichen dan kelompoknya. Pertempuran pecah dalam sekejap. Sang tiran memegang dua taring pedang dan menebas dengan ganas. Kemanapun ia lewat, binatang purba itu akan terpental. Di sisi lain, Wang San dan yang lainnya juga menunjukkan kekuatan tempur mereka yang dahsyat. Binatang-binatang purba itu jatuh ke tanah satu per satu. Pertarungan dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat pula. Seluruh proses pertarungan hampir merupakan pembantaian sepihak. Kelompok itu tidak terluka sama sekali. Mereka telah membantai gelombang binatang purba. Setelah membersihkan medan perang, kelompok itu melanjutkan perjalanan. Selama periode ini, mereka membunuh dua gelombang binatang purba lainnya. Delapan orang itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ketika mereka bekerja sama, mereka membentuk tim yang sangat kuat untuk memburu binatang buas kuno. Pemimpin tim tentu saja adalah Zichen yang kuat. Hal ini diakui secara luas. Pada saat kelompok itu mencapai kedalaman, mereka telah membunuh lebih dari 20 binatang purba biasa. Mereka memperoleh hasil panen yang melimpah. Sang tiran berseru bahwa mereka telah menemukan emas. Bahkan sangguan bingki dari keluarga sangguan tercengang saat melihat binatang purba ini. Setelah beberapa hari, rombongan pun sampai di perbatasan wilayah dan masuk ke kedalaman. Lingkungan di kedalaman hampir sama dengan di pinggiran. Ada hutan lebat, puncak gunung, dan banyak jejak pertempuran. Pagar yang bobrok, tembok yang rusak, dan reruntuhan yang runtuh terlihat di mana-mana. Namun, benda-benda ini hampir terkikis oleh angin. Tidak lama kemudian semuanya akan lenyap. Kelompok itu cukup beruntung. Begitu mereka masuk, mereka menemukan obat kuno yang berusia lebih dari 3.000 tahun. Seperti yang diharapkan dari tikus pemakan roh. Wang Kiong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat tikus pemakan roh kembali dengan obat kuno. Menemukan obat kuno di tempat yang banyak diinjak binatang purba sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya tikus pemakan roh. Obat kuno biasa tidak ada apa-apanya. Nanti aku akan membawamu ke reruntuhan, ke pusaka, dan ke semua harta karun dengan energi spiritual. Kata tikus pemakan roh dengan puas setelah menyerahkan obat kuno itu kepada Zichen. Sebelum tikus pemakan roh dapat memimpin kelompok itu ke reruntuhan, seekor binatang purba keluar dari hutan lebat. Manusia, lezat. Ini adalah binatang purba yang garis keturunannya sebanding dengan anak serigala. Ia disebut singa emas. Tingginya lebih dari 10 meter dan memancarkan keagungan binatang purba. Ia bahkan lebih kuat dari yang diburu Zhang Haotian dan yang lainnya. Cahaya kemasan memancar di sekujur tubuhnya seperti matahari kemasan. Aura ganas mengalir di sekujur tubuhnya. Matanya yang seukuran lonceng dipenuhi dengan keserakahan dan niat membunuh. Saat manusia memburu binatang purba, mereka perlu dibaptis dengan darah mereka. Binatang purba juga bisa melahap manusia dan mengubah mereka. Binatang purba sangat cerdas. Mereka tahu bahwa manusia yang berani memasuki kedalaman sangat kuat. Oleh karena itu, setelah melahap mereka, mereka akan memperoleh lebih banyak energi. Oleh karena itu, ketika mereka melihat manusia, mereka ingin melahapnya seolah-olah mereka telah melihat obat kuno. Api yang sangat besar berkobar di sekitar Golden Lion saat ia menyerang kelompok itu. Dentang. Zhang Haotian muncul dari kegelapan sambil membawa senjata pil dan menebas tubuh singa emas. Namun, terdengar suara nyaring. Dia tidak dapat menembus pertahanan singa emas dan terpaksa mundur. Keturunan binatang purba berdarah murni memiliki pertahanan yang kuat. Senjata pil biasa tidak dapat menembusnya sama sekali. Wang Kiong dan yang lainnya juga terpaksa mundur. Tanpa formasi LF Peng, tidak realistis bagi mereka untuk membunuh singa emas. Lihat aku. Biksu itu melangkah maju dengan dua taring pedang dan menebas singa emas. Taring pedang itu berkelebat dengan cahaya dan menusuk tubuh singa emas bagaikan pedang tajam. Dalam sekejap, darah emas berceceran. Singa emas terluka. Singa emas itu sangat marah. Ia meraung ke langit seperti guntur. Energi yang mengerikan mengalir deras pada cakarnya yang tajam saat ia menamparkan mong. Peng. Di tengah ledakan yang teredam itu, Tyron terpental dan mundur beberapa puluh meter. Binatang purba yang berani mencegat manusia secara alami sangat kuat. Pada saat ini, bahkan mong, yang telah dibaptis sekali, tidak dapat menekan mereka. Pada saat ini, seberkas cahaya menyerupai pelangi muncul tak jauh dari sana dan menerjang ke arah singa emas. Itu adalah sangguan bingki. Dia sebenarnya menyerang dengan pedang cahaya. Pedang cahaya itu luar biasa tajam. Setiap kali cahaya itu menyerang, akan meninggalkan luka panjang di tubuh singa emas. Darah emas berceceran di mana-mana, jatuh ke tanah seperti mutiara emas. Sangguan bingki memegang pedang cahaya dan bertarung melawan singa emas. Kakinya melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari monster. Sekarang setelah dia memiliki pedang cahaya, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Setelah beberapa serangan, beberapa luka panjang muncul di tubuh singa emas. Biksu itu merasa hatinya sakit saat melihat ini. Dia berkata bahwa ini adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membuat baju besi bagian dalam untuk senjata pil. Tubuh singa emas sangat besar. Beberapa luka di tubuhnya tidak berarti apa-apa. Tak lama kemudian, lukanya berhenti berdarah. Kita akhiri ini secepatnya. Pada saat ini, Zichen menyerbu maju sambil membawa tombak patah itu. 532 Ketiganya menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan dahsyat mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan dan mendarat di tubuh singa emas. Darah emas mulai berceceran, dan singa emas meraung kesakitan. Kecerdasannya tidak kalah dengan manusia, dan ia telah memahami bahwa manusia tidak boleh dianggap enteng. Namun, saat ini, ia dikelilingi oleh tiga orang. Masing-masing dari mereka sangat cepat, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ia meletus lagi, menampilkan kekuatan tempur terkuatnya sebagai keturunan binatang buas purba. Ledakan. Di tengah suara tumpul, tubuh besar singa emas akhirnya jatuh. Asap dan debu memenuhi langit saat vitalitasnya menghilang. Ada luka fatal di antara alisnya, dan darah kemasan mengalir keluar. Bahkan Golden Lion yang putus asap pun tidak sebanding dengan mereka bertiga. Melihat pertempuran berakhir begitu cepat, Wang San dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Orang harus tahu bahwa ketika mereka membunuh Golden Lion, butuh waktu setengah bulan. Meskipun mereka akhirnya membunuh Golden Lion, mereka semua terluka parah dan hampir kehilangan nyawa. Namun, keturunan binatang buas purba yang bahkan lebih kuat dari singa emas dibunuh oleh mereka bertiga dalam waktu kurang dari 15 menit. Ayo kita langsung masuk ke dalam. Kita akan membedah singa emas nanti, kata Zichen, lalu menggunakan labu emas ungu untuk menyingkirkan tubuh singa emas. Setelah itu kelompok itu terus menyelami lebih dalam. Setengah hari kemudian, di bawah bimbingan tikus pemakan roh, mereka menemukan obat kuno kedua. Obat itu sangat tua. Menemukan dua obat kuno dalam satu hari, peran tikus pemakan roh dimainkan secara ekstrim di sini. Lagi pula, tempat-tempat di mana obat-obatan kuno itu berada adalah tempat-tempat yang pernah diinjak oleh binatang buas kuno. Tunggu, ada sesuatu di sini. Tikus pemakan roh yang memimpin tiba-tiba berhenti. Sesuatu, pengobatan kuno. Wangsan melangkah maju dan melihat sekeliling dengan bingung. Ini adalah tempat dengan tembok yang rusak. Bahkan tidak ada satupun pohon kuno, apalagi obat-obatan kuno. Terlebih lagi, sejauh mata memandang, hanya ada bangunan-bangunan bobrok yang terkikis oleh angin. Angin kencang apapun yang bertiup melewatinya akan membuat tempat ini menjadi hampa. Tidak ada obat kuno. Wangsan melihat sekeliling dan berkata. Aku bilang ada sesuatu, tapi bukan berarti ada obat kuno. Ada fluktuasi kekuatan spiritual di bawah sana. Pasti ada sesuatu, kata tikus pemakan roh dengan yakin. Di bawah, Wangsan terkejut. Hampir semua yang ada di sini sudah lapuk. Tidak mungkin ada yang berharga di sini. Tikus pemakan roh agak tidak puas dengan pertanyaan Wangsan, dan cahaya menghina melintas di mata kecilnya. Gali. Zichen melangkah maju, dan tanpa berkata apa-apa, dia mulai menggali di tempat yang ditunjuk oleh tikus pemakan roh. Dia memilih untuk percaya pada tikus pemakan roh tanpa syarat. Setelah itu, Tyron, Elefe Peng, dan yang lainnya juga ikut melancarkan gerakan. Melihat pemandangan ini, kesombongan di mata tikus pemakan roh bertambah kuat, dan tatapannya ke arah Wangsan juga dipenuhi dengan penghinaan. Aku benar-benar dibenci oleh tikus mati. Wangsan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia hanya bisa terus menggali. Di tengah teriakan ketakutan, kerumunan itu menggali sebuah benda hitam. Benda itu tampak seperti batu, tetapi ternyata bukan. Benda itu sangat keras, dan bahkan senjata alkimia pun tidak dapat membelahnya. Benar-benar ada sesuatu. Mata semua orang berbinar saat mereka mempercepat langkah. Tak lama kemudian benda hitam itu berhasil digali. Itu adalah lempengan batu setinggi 3 meter. Terbuat dari bahan yang sangat keras, tetapi permukaannya sederhana dan tanpa hiasan. Tidak ada energi spiritual yang mengalir di sekitarnya. Fakta bahwa lempengan batu itu mampu bertahan selama bertahun-tahun, dan fakta bahwa bahannya sangat kuat, sudah cukup untuk membuktikan bahwa lempengan batu itu luar biasa. Selama itu pula sang pendeta menggunakan taring pedangnya untuk menebas berulang kali namun tidak ada reaksi sama sekali. Ini membuktikan bahwa bahan pembuat prasasti batu itu telah melampaui bahan pembuat senjata alkimia. Saat dia menyingsingkan lengan bajunya, embusan angin bertiup kencang, menerbangkan debu di lempengan batu itu. Lalu, semua orang melihat bahwa di dalam prasasti batu besar itu, terukir kata kuno yang rumit. Setiap goresan kata kuno yang rumit itu bagaikan seekor naga yang sedang terbang dan seekor burung finiks yang sedang menari, kuat dan bertenaga. Ada kata-kata di situ, semua orang terkejut. Perlu diketahui bahwa biksu itu tidak hanya menggunakan taring pedangnya untuk menebasnya, tetapi bahkan Zichen mengeluarkan tombaknya yang patah. Namun, ketika dia menebasnya dengan sekuat tenaga, tidak ada sedikitpun goresan yang tersisa di tombaknya. Cepat, lihat apa kata itu. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Ini adalah kata kuno, dan setiap goresan tampaknya dibuat dengan bilah tajam. Tidak ada energi spiritual yang mengalir di sekitarnya, dan tampaknya itu ada hubungannya dengan lempengan batu yang dapat diwariskan hingga sekarang. Terlebih lagi, ini adalah kata kuno yang tidak dikenal, dan bahkan tetuamu tidak dapat mengenalinya. Ada energi spiritual yang sangat padat yang tersegel di dalamnya. Kau dapat menggunakan indera spiritualmu untuk merasakannya. Mungkin kau dapat menemukan sesuatu, kata tikus pemakan roh mengingatkan. Dalam sekejap, semua orang memperluas indera spiritual mereka dan memasuki kata kuno itu. Bersenandung. Batu prasasti itu tampak bergetar, lalu muncullah kekuatan besar. Samar-samar, semua orang melihat sosok agung berdiri di udara, melambaikan jari-jarinya ke arah kehampaan. Setiap kali dia melambaikan jarinya, muncullah pedang ki yang menyilaukan dengan aura pedang yang kuat, dan akhirnya mendarat di sebuah prasasti batu yang mengjulang tinggi. Saat garis-garis ki pedang berjatuhan, tanda pedang di prasasti batu itu secara bertahap membentuk karakter kuno yang rumit. Kata-kata kuno itu sama seperti apa yang mereka lihat di dunia luar. Kata-kata itu rumit dan sulit dipahami, dan kata-kata itu juga mengandung tekad pedang yang kuat. Namun, pada saat ini, dalam pemandangan ilusi ini, semua orang mengenali kata kuno ini secara sekilas. Pedang. Itulah kata, pedang. Setiap goresan kata itu adalah tekad pedang yang mengjulang tinggi, memperlihatkan kekuatan tekad pedang yang tak terbatas dan membawa aura unik jalan pedang. Saat kata, pedang, terbentuk di prasasti batu, seluruh kata itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tampaknya dalam cahaya ini, setiap orang dapat merasakan keberadaan kehendak pedang dari jalan agung, yang menusuk dalam ke mata mereka. Segalanya tampak seperti ilusi dan menghilang dalam sekejap. Semua orang terbangun lagi, tetapi ekspresi semua orang menjadi sangat pucat. Betapa kuatnya pedang itu. Mata Wang Kiong berbinar. Saat kata, pedang, menyala, dia merasa seolah-olah jiwanya akan dipotong-potong oleh pedang itu. Meskipun Zichen tidak berbicara, keterkejutan di matanya tidak hilang untuk waktu yang lama. Jelas ini adalah warisan yang kuat dari keterampilan pedang. Baiklah, cepat pahami dan biarkan aku melahapnya. Kata tikus pemakan roh dengan gembira. Wastrel, ini adalah warisan yang kuat dari keterampilan pedang. Bukankah akan sangat disayangkan jika kau melahapnya? Kata biksu itu dan menamparkan tikus pemakan roh itu. Singkirkan saja, kata Zichen saat ini. Ini adalah warisan keterampilan pedang yang terawat baik, dan dapat dibawa keluar sebagai koleksi. Sayang sekali jika batu itu dimakan oleh tikus pemakan roh, jadi pendeta itu menyimpan batu prasasti itu untuk sementara waktu. Meskipun tikus pemakan roh merasa sedikit tidak puas, ia tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa terus memimpin jalan. Namun kali ini, setelah mengambil dua langkah, ia membuat penemuan lain. Ada sesuatu di sini juga. Tikus pemakan roh menunjuk ke tanah. Saat orang banyak itu terus menggali, mereka menemukan bahwa mereka telah menggali satu lagi prasasti batu. Ada juga kata kuno yang rumit di prasasti batu itu. Jelas itu adalah kata, pedang. Ini tidak mungkin merupakan serangkaian keterampilan pedang, kan? Melihat dua loh batu yang hampir sama tetapi berisi maksud pedang yang berbeda, mata semua orang terbelalak. Pada saat ini, bahkan ekspresi sangguan bingki pun berubah. Warisan ilmu pedang yang kuat, hanya memikirkannya saja sudah mengejutkan. Lihat lagi, apakah ada yang ketiga? Kerumunan yang gembira itu memperlakukan tikus pemakan roh seperti seorang pekerja dan mulai mencari di tempat ini, dengan hati-hati merasakan fluktuasi energi spiritual. Tak lama kemudian, mereka menemukan prasasti pedang ketiga. Prasasti itu memang berbeda dari dua prasasti sebelumnya, dan prasasti itu merupakan warisan keterampilan pedang ketiga. Masing-masing dari mereka adalah keterampilan pedang yang super kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki aura dao agung, tetapi niat pedang yang mereka miliki sangat berbeda. Ya Tuhan, mungkinkah kita benar-benar akan menemukan warisan keterampilan pedang di sini? Semua orang merasa itu tidak dapat dipercaya, dan hati mereka sangat terkejut. Setelah warisan keterampilan pedang diambil, itu dapat digunakan sebagai fondasi oleh kekuatan besar untuk membina lebih banyak lagi pembangkit tenaga listrik. Akan tetapi, jika mereka mengambil kembali seperangkat warisan keterampilan pedang, mereka dapat sepenuhnya menciptakan kekuatan yang besar. Lihat, cepat temukan semua jurus pedang. Teriak mungk dengan penuh semangat. Ekspresi Zichen tidak lagi tenang. Hal ini karena mereka berdua memiliki gagasan untuk menciptakan suatu kekuatan, dan dengan keahlian berpedang ini, mereka akan memiliki fondasi yang dapat diwariskan. Segera setelah itu, prasasti pedang keempat ditemukan, dan prasasti itu juga menggambarkan warisan keterampilan pedang yang berbeda. Semua orang tinggal di sini selama sehari penuh, tetapi pada akhirnya, mereka hanya menemukan empat prasasti pedang, yang membuat mungk merasa sangat disayangkan. Jangan khawatir, salah satu dari prasasti pedang ini dapat diambil oleh banyak kekuatan, dan jika dilelang, harganya bisa mencapai harga yang sangat tinggi. Zichen berkata sambil tersenyum, selain itu, keempat prasasti pedang ini dapat digunakan sebagai fondasi untuk membina lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Dia tidak serakah seperti mungk. Setelah mencari setengah hari dan memastikan tidak ada lagi prasasti pedang, semua orang terus bergegas. Lorong di kedalaman itu telah terbuka selama beberapa hari, dan mereka telah tertinggal jauh di belakang. Semua warisan yang baik telah direnggut oleh orang lain. Sepanjang jalan, semua orang mulai bergegas. Tiga hari kemudian, mereka menemukan jejak manusia. Ini adalah pasukan besar dengan jumlah orang banyak, dan mereka mengepung hutan lebat. Ketika mereka melihat Zichen dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Namun, ketika mereka melihat sangguan bingki di tengah kerumunan, mereka tercengang. Pemalas, berhenti. Tempat ini telah ditempati oleh keluarga Chen. Yukong berteriak waspada dari jauh. Keluarga Chen, keluarga Chen, kekuatan penguasa kota Keos. Zichen mengerutkan kening dan menatap sangguan bingki di sampingnya. Kamu dari keluarga Chen, sangguan bingki bertanya dengan tenang. Benar sekali, kami dari keluarga Chen. Kali ini, kami sudah menyegel tempat ini, jadi tolong hentikan, nona sangguan. Kata Yukong. Mengaum. Pada saat itu, terdengarlah raungan binatang buas yang memekakan telinga, dan seolah-olah guntur telah meledak di langit. Raungan binatang buas itu tak henti-hentinya, dan dari suaranya, setidaknya ada tiga binatang buas purba. Tiga binatang purba bersama-sama. Binatang purba yang kuat biasanya bergerak sendiri, dan mereka jarang bekerja sama. Sekarang setelah tiga binatang purba berkumpul, semua orang tercengang. Namun, segera setelah itu, suara perkelahian terdengar, dan energi dahsyat melonjak di hutan, diikuti oleh jeritan manusia sebelum mereka mati. Kemarilah, kalian semua. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang keras. Yukong, yang telah menutup perbatasan, mendengarnya, dan ekspresinya berubah, dan dia segera bergegas ke hutan lebat. Apa yang harus kita lakukan? Dalam sekejap mata, semua Yukong telah memasuki kedalaman, dan bahkan Yukong, yang telah menghalangi mereka sebelumnya, tidak terlihat dimanapun, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Zichen melirik sangguan bingki, dan mendapati bahwa dia tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, karena mereka sudah menempati tempat ini, ayo kita pergi. 533. Zichen telah mengatakan bahwa dia akan pergi, tetapi dia tidak melakukannya. Yang lain juga tidak mendesaknya. Selama waktu ini, semua orang melihat ke arah sangguan bingki. Yang terakhir berkata dengan acuh tak acuh, keluarga Chen dan keluarga sangguan hanyalah kenalan. Yang lain merasa lega dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang dari vaksi besar sangat sombong. Jika mereka masuk dengan gegabu, mereka pasti akan bersikap bermusuhan. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka tidak setia dan mencuri harta karun, dan pada akhirnya menjadi musuh bebuyutan. Oleh karena itu, penonton menunggu di luar. Mereka baru masuk jika tidak bisa menang. Mengaum. Raungan binatang buas terdengar di hutan lebat. Mereka yakin ada tiga binatang purba, tetapi kemudian terdengar raungan lain. Binatang purba keempat muncul di hutan lebat. Hal ini membuat Zichen dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Jika hanya ada tiga binatang purba, bahkan jika mereka sebanding dengan anak macan tutul iblis atau anak serigala iblis, mereka yakin bahwa mereka dapat membunuh mereka. Namun, ada empat dari mereka. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, mereka tidak yakin. Empat binatang purba. Keluarga Chen sudah tamat. Menghadapi tiga binatang purba, keluarga Chen sudah dalam bahaya. Sekarang karena ada empat dari mereka, mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Tepat saat Wang San mendesah, jeritan melengking terdengar dari hutan. Itu adalah jeritan sebelum kematian. Suaranya terus naik dan turun. Jeritan melengking itu membuktikan bahwa para kultifator manusia sedang sekarat satu per satu. Tidak bagus. Semuanya, cepat mundur. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Namun, dibandingkan dengan kemarahan tadi, ada sedikit kepanikan dalam suara itu sekarang. Manusia, pergilah ke neraka. Di tengah teriakan itu, terdengar suara gemuruh binatang purba. Kemudian, terjadilah getaran hebat di hutan. Zichen dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi di hutan lebat itu, tetapi mereka dapat menebak dari teriakan dan raungannya. Keempat binatang purba itu pasti telah menunjukkan kekuatan mereka dan mulai membunuh keluarga Chen. Setelah beberapa tarikan napas, dua sosok bergegas keluar dari hutan. Ketika mereka bergegas keluar, mereka masih batuk darah. Wajah panik mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Itulah dua monster dari keluarga Chen. Tepat saat mereka berdua bergegas keluar, mereka melihat Zichen dan yang lainnya menunggu di luar. Tatapan mereka menyapu sangguan bingsi, dan setelah jeda sebentar, kepanikan dan ketakutan di wajah mereka telah menghilang. Pada saat yang sama, senyum mengejek muncul di bibir mereka, dan mereka segera pergi. Maknanya jelas. Bahkan banyak dari mereka yang telah dikalahkan, apalagi mereka yang berdelapan. Mengaum. Tak lama kemudian, suara gemuruh binatang buas terdengar di hutan, lalu perlahan menghilang. Keempat binatang purba itu tidak mengejar mereka. Ya ampun, ada puluhan dari mereka saat mereka masuk. Sekarang, hanya dua dari mereka yang lolos. Wang San benar-benar tercengang saat melihat keluarga Chen tidak bergegas keluar lagi. Dari puluhan orang, hanya dua yang masih hidup. Angka kematiannya terlalu tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Setelah itu, semua orang menatap Zichen. Jika hanya ada tiga binatang purba, mereka akan menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Namun, tiba-tiba ada satu lagi. Tampaknya akan sangat sulit bagi mereka berdelapan untuk berhadapan dengan empat binatang purba. Terlebih lagi, begitu banyak rajurit keluarga Chen yang terbunuh dalam sekecap. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya keempat binatang purba itu. Masuk, cahaya dingin melintas di mata Zichen. Dia sudah mengambil keputusan dan bergegas masuk terlebih dahulu. Di tangannya, tombak patah berwarna merah darah sudah muncul, dan aura pembunuh yang gila memenuhi udara. Sisanya mengikuti dari belakang, semuanya siap bertempur. Gigi pedang muncul di tangan sangguan bingsi, dan pedang cahaya muncul di tangan sangguan bingsi. Hutan itu berantakan, dan udara dipenuhi bau darah yang pekat. Di tanah, hanya ada beberapa senjata ramuan yang berserakan, dan tidak ada yang lain. Adapun mayat-mayat itu, mereka pasti telah dimakan oleh binatang buas kuno. Melihat senjata ramuan ajaib ini, mata sangguan berbinar, dan dia segera menyimpannya. Senjata-senjata ini ada pemiliknya. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Siapa tahu, kamu bahkan mungkin menyinggung keluarga Chen. Sangguan bingsi mengingatkannya dengan ramah. He he, senjata-senjata ramuan ini akan kugunakan. Sangguan tersenyum, lalu menyimpan semua senjata ramuan itu. Kempat binatang purba itu telah memasuki kedalaman hutan. Selama waktu itu, mereka sesekali mengeluarkan geraman pelan. Kelompok itu maju dengan cepat, tidak lagi bersembunyi. Suara angin yang pecah dapat terdengar di hutan. Ketika mereka memasuki kedalaman, mereka melihat empat binatang purba. Mereka adalah binatang purba jenis macan tutul dari daerah yang tidak diketahui. Mereka tampak sangat mirip dengan macan tutul setan bergigi pedang, tetapi mereka tidak memiliki dua gigi pedang yang besar. Mereka memiliki sepasang mata yang dingin, dan mereka juga memancarkan cahaya merah darah. Di tengah keempat binatang purba itu, ada bangkai besar seekor binatang purba. Bangkai itu tampaknya telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tulang-tulangnya telah membusuk, dan hanya cahaya redup yang terpancar dari tulang-tulangnya. Pada saat ini, keempat binatang purba itu sedang memurnikan saripati darah binatang purba itu dari daging yang membusuk. Mereka telah memurnikan setetes, dan setetes itu melayang di atas mayat, memancarkan cahaya terang. Selain itu, ada juga aura ganas yang mengerikan yang terpancar dari saripati darah. Zichen hanya merasakan aura ganas semacam ini dari saripati darah yang diberikan lelaki tua itu kepadanya. Selain itu, dia dan biksu itu hanya dapat menahan satu tetes saripati darah tingkat ini selama pembaptisan mereka. Aura yang sangat kuat, apakah ini esensi darah sejati dari binatang purba? Melihat setetes esensi darah, mata Wang San membelalak tak percaya. Yang lain juga terkejut. Bahkan Sangguan Bingsi belum pernah melihat esensi darah yang begitu ganas. Beberapa dari mereka menduga bahwa itu adalah saripati darah binatang purba berdarah murni. Namun, hanya Zichen dan Sangguan yang tahu bahwa itu bukan darah murni. Manusia bodoh muncul lagi. Bunuh mereka semua. Seekor macan kumbang hitam melirik dingin ke arah Zichen dan yang lainnya, lalu membuka mulutnya. Suaranya menggetarkan langit. Kedatangan Zichen dan yang lainnya tidak menarik perhatiannya. Pada saat ini, ia masih memurnikan esensi darah binatang purba itu. Terlebih lagi, tetes kedua saripati darah akan segera terbentuk. Manusia, mati. Tiga macan kumbang hitam berubah menjadi tiga sinar cahaya hitam dan menyerbu ke arah mereka. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang kejam. Mereka siap membunuh Zichen dan yang lainnya semudah mereka membunuh keluarga Chen. Zichen, Sangguan Bingsi, dan Sangguan Bingsi berada di garis depan. Mereka adalah orang pertama yang dibunuh oleh macan kumbang hitam. Peng. Yang pertama diserang adalah Sangguan. Dua taring pedang di tangannya bersinar terang. Mereka digunakan sebagai pedang panjang, dan dia menebas macan kumbang hitam itu. Pada saat berikutnya, macan kumbang hitam itu terlempar seolah-olah mereka dipukul dengan keras. Sangguan Bingsi telah mengirim seekor macan kumbang hitam terbang dengan satu pukulan. Di sisi lain, pedang cahaya di tangan Sangguan Bingsi bersinar seperti air terjun. Pedang itu membuat luka panjang di tubuh macan kumbang hitam kedua. Darah berwarna-warni berceceran saat macan kumbang hitam itu meraung kesakitan. Dua macan kumbang hitam berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan dua manusia. Pada saat ini, macan kumbang hitam ketiga tiba di depan Zichen. Cakar hitamnya membawa aura yang merusak. Tatapan mata Zichen dingin. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuhnya. Menghadapi serangan ini, dia tidak menghindar dan membiarkan macan kumbang hitam itu mengenai dadanya. Cakar macan kumbang hitam itu mendarat di dada Zichen. Macan kumbang hitam yang memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia itu. Tampaknya telah melihat pemandangan dada manusia yang runtuh dan ditusuk oleh cakarnya. Namun, pada saat ini, kilat berwarna merah darah muncul di depan macan kumbang hitam. Kemudian, aura pembunuh yang mengerikan melonjak dan kilat berwarna merah darah itu melesat menuju gelabelannya. Mengaum. Petir berwarna merah darah itu mengandung aura mengerikan yang membuat macan kumbang hitam itu merasakan bahaya kematian. Ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Aura ganas di sekujur tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan cakarnya berkurang 50% dalam sekejap. Ia kemudian menghindar ke samping. Engah. Namun kecepatan kilat berwarna merah darah itu terlalu cepat. Kedua belah pihak sangat dekat. Dengan suara pelan, kilat berwarna merah darah itu mengenai gelabelah macan kumbang hitam dan menusuknya. Ledakan. Tombak yang patah itu menusuk gelabelah macan kumbang hitam itu. Pada saat yang sama, gelombang energi muncul dan menyerbu ke arah jiwa macan kumbang hitam itu. Energi itu seperti gelombang yang bergetar. Di bawah guncangan energi itu, jiwa macan kumbang hitam itu hancur lapis demi lapis. Saat tombak merah darah itu ditarik keluar, vitalitas macan kumbang hitam itu sudah lenyap. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan suara keras. Zichen berhasil membunuh seekor macan kumbang hitam dengan satu serangan. Karena macan kumbang hitam itu telah menahan 50% kekuatannya, 50% sisanya tidak dapat melukai Zichen sama sekali. Pertarungan itu terjadi dalam sekejap. Namun, pada saat berikutnya, terjadi jedah. Baik manusia maupun macan kumbang hitam, mereka semua menatap Zichen dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Macan kumbang hitam, yang sedang memurnikan saripati darah, benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Matanya yang besar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seorang manusia biasa membunuh salah satu temannya dalam satu serangan. Ia merasa semuanya tampak salah. Seharusnya merekalah yang membunuh manusia dalam satu serangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat macan kumbang hitam itu kebingungan, ia menyadari bahwa manusia dengan tombak patah itu sudah menyerbu ke arahnya. Lalu, ia mengangkat tombak patah di tangannya tinggi-tinggi. Pertarungan dimulai ketika Zichen mengangkat tombaknya lagi. Kali ini, delapan lawan tiga, ditambah dengan kera iblis yang menyerang dari waktu ke waktu, ketiga binatang purba itu ditekan sejak awal. Selama periode ini, semua orang menahan binatang buas kuno. Orang yang bertanggung jawab untuk membunuh mereka adalah Zichen. Pergilah ke neraka. Setelah berteriak keras, Zichen menggunakan kecepatannya yang ekstrim untuk melesat ke sisi macan kumbang hitam. Pada saat yang sama, tombak patah di tangannya menebas dengan ganas ke bawah. Cahaya merah seperti air terjun menembus tubuh macan kumbang hitam. Meneguk. Kepala seekor macan kumbang hitam besar dipenggal oleh Zichen dan berguling-guling di tanah. Binatang purba lainnya terbunuh. Ketika dua binatang purba yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka ketakutan setengah mati. Mereka berbalik dan berlari. Selama waktu ini, Wang San dan yang lainnya tersungkur dan batuk darah. Pinjamkan aku pedang cahaya. Biksu itu tiba-tiba berteriak. Kemudian, dia menyambar pedang cahaya dari tangan sangguan bingki. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia menyerang salah satu binatang purba itu. Dalam sekejap, pedang cahaya bersinar terang. Cahaya pedang tujuh warna itu menebas lagi dan menusuk dahi binatang purba itu. Sambil meraung, binatang purba ketiga jatuh ke tanah. Hanya dalam waktu dua tarikan napas, binatang purba keempat juga menjerit. Binatang itu terbunuh oleh tombak patah milik Zichen. Melihat mereka berdua begitu gagah berani, ke enam orang lainnya tercengang. 534. Pertarungan berakhir sangat cepat, sungguh di luar dugaan. Jika keempat binatang purba itu mengerahkan seluruh kekuatan dan melancarkan serangan terkuat mereka, satu atau dua dari delapan orang dan dua binatang itu pasti akan mati. Namun, setelah membunuh keluarga Chen, kepercayaan diri macan tutul hitam meningkat. Mereka mengira manusia-manusia ini mudah dibunuh seperti sebelumnya. Pada akhirnya, mereka semua mati karena kecerobohan mereka. Dua tetes saripati darah yang memancarkan aura pembunuh melayang di atas mayat binatang purba raksasa itu. Zichen melangkah maju dan mengumpulkan dua tetes saripati darah itu. Ia kemudian duduk bersila di samping mayat itu dan mulai memurnikan dan mengekstrak sisa saripati darah itu. Memanfaatkan waktu ini, Tyron memegang pedang cahaya dan mulai membedah keempat macan tutul hitam. Itu memang barang yang bagus. Sangat tajam. Melihat pedang cahaya di tangannya, Tyron tidak tega melepaskannya. Namun, tidak ada yang memerhatikannya. Sangguan bingki tidak mau memberikan pedang itu kepadanya. Karena merasa bosan, Tyron pun fokus membedah binatang purba itu. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, empat jam telah berlalu. Zichen telah mengumpulkan dua tetes saripati darah. Pada saat ini, dua tetes lagi melayang di depannya. Sungguh mengejutkan bahwa ia dapat mengekstrak empat tetes dari mayat busuk ini. Dalam empat jam ini, Tyron juga berhasil membedah tiga binatang purba. Hanya tersisa satu dan dia bersiap untuk membedahnya. Namun, pada saat ini, suara-suara yang menembus udara terdengar dari kejauhan. Kedengarannya seperti banyak sosok yang terbang ke arah mereka. Cepatlah! Binatang purba ada di depan. Pada saat yang sama, terdengar suara manusia. Mendengar suara-suara itu, ekspresi semua orang berubah sedikit. Kemudian, mereka menjadi waspada. Setelah beberapa tarikan napas, lebih banyak sosok muncul. Jumlah mereka lebih dari tiga puluh. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Yang memimpin jalan adalah dua orang jenius dari keluarga Chen yang melarikan diri karena panik. Begitu mereka muncul, mereka melihat bangkai binatang purba yang terpotong-potong rapi di tanah. Tak jauh dari situ, ada juga dua tetes esensi darah yang mengambang di udara. Melihat empat binatang purba dan dua tetes esensi darah, mata semua orang dipenuhi dengan keserakahan. Napas mereka menjadi cepat. Namun, ketika dua orang jenius dari keluarga Chen melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka telah merasakan sendiri kekuatan keempat binatang purba itu. Mereka telah membantai puluhan orang yang mereka bawa. Sejak awal pertempuran, itu adalah pembantaian sepihak. Mereka berdua beruntung bisa lolos. Mereka awalnya menyerah, tetapi mereka tidak menyangka akan menemukan klan Zhou di depan. Jadi, mereka memimpin klan Zhou kembali untuk membunuh keempat binatang purba itu. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa binatang purba sekuat itu akan benar-benar dibunuh oleh delapan manusia ini. Terlebih lagi, melihat tubuh mereka, tidak ada sedikitpun luka. Jelas, pertempuran itu sangat mudah. Chen Liang, ini adalah tempat yang kamu temukan. Sepertinya barang itu telah dirampas oleh orang lain. Di samping orang aneh dari keluarga Chen, seorang pemuda berbaju perang berkata dengan dingin. Benar sekali, itu direnggut oleh orang lain, monster yang dikenal sebagai Chen Liang itu segera memahami arti dibalik kata-kata pihak lain dan menganggupkan kepalanya dengan marah. Beraninya kau mencuri dari fraksi penguasa. Sepertinya orang-orang ini cukup berani. Aku ingin tahu mereka dari fraksi mana. Pemuda tadi mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok dan berbicara sekali lagi. Zhou Sun, apa maksudmu dengan itu? Sangguan Bingki menatap pemuda yang berbicara itu dan bertanya dengan dingin. Ayo, bukankah ini Sangguan Bingki, putri kecil dari klan Sangguan? Sebagai anggota klan Sangguan, mengapa kamu tidak mengikuti Tuan Muda Siang? Mengapa kamu bersama kelompok orang ini? Zhou Sun tertawa sinis. Sangguan Bingki mengabaikan sarkasma dalam kata-kata pihak lain dan berkata langsung, binatang purba itu dibunuh oleh kami. Kalian harus pergi. Kalian membunuh mereka. Siapa yang melihatnya? Zhou Sun mencibir dan berkata, aku hanya melihat kalian merampas binatang purba kami. Apa yang salah? Kalian punya nyali untuk merampas binatang purba kami, tetapi kalian tidak punya nyali untuk mengakuinya. Sementara kedua belah pihak sedang berbicara, Zichen dan Tyron tidak berekspresi. Mereka masih mengurus urusan mereka sendiri dan tidak memperhatikan orang-orang ini. Di dunia luar, mereka adalah fraksi penguasa yang terkenal. Batuk biasa dari mereka akan menyebabkan seluruh Bethlehem Lens bergetar beberapa kali. Namun di medan perang kuno, mereka hanyalah sekelompok Yuskis yang tidak layak disebut. Fraksi overload yang pamer di sini hanya akan diejek oleh yang lain. Zichen bahkan tidak mengernyit melihat kedatangan orang-orang ini dan sikap agresif mereka. Ketika dua tetes esensi darah akhirnya terbentuk, Zichen menghela nafas lega dan perlahan berdiri. Mayat busuk di depannya sama sekali tidak berguna sekarang. Haha, kau bahkan membantu kami memurnikan saripati darah kami. Lumayan, lumayan. Klan Zhou kami berhutang budi padamu. Kalian berdua, pergilah dan ambil saripati darahku. Zhou Sun tertawa lalu memberi isyarat kepada yang lain untuk mengambil saripati darah itu. Zichen menoleh dan menatap ke arah pihak lain sambil tersenyum dingin. Ledakan. Pada saat ini, langit tiba-tiba bergetar dan bayangan tongkat hitam pekat muncul. Bayangan itu membawa aura yang kuat saat jatuh dari langit dan mengenai kepala salah satu Yuskis. Ekspresi Yuskis berubah dan tubuhnya bersinar terang. Dia menggunakan senjata alkimianya untuk melawan. Peng. Bayangan tongkat itu jatuh dan mengguncang ruang. Aura yang mengerikan melonjak dan menghantam senjata alkimia Yuskis. Seketika, getaran keras terdengar. Telapak tangan Yuskis terkoyak dan senjata alkimia di tangannya terlempar keluar. Pada saat yang sama, bayangan tongkat hitam pekat itu menghantam dan mendarat di kepala Yuskis, membunuhnya seketika. Di tengah ledakan keras itu, salah satu jenius itu terpental begitu saja. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa yang satunya sudah jatuh ke tanah dan meninggal di suatu waktu. Luka fatalnya ada di dadanya. Hanya ketika dua Yuskis mati barulah yang lain bereaksi. Kalian merampas barang-barang kami dan masih berani membunuh kami. Apakah kalian mencoba melawan para penguasa? Ekspresi wajah Zhou Sun berubah dan menjadi dingin. Yuskis yang lain juga dikelilingi aura pembunuh dan terkunci pada yang lain. Tyran masih membedah binatang purba itu seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata pihak lain. Dia juga tidak peduli dengan pertempuran sebelumnya dan Yuskis yang sudah mati. Tangannya masih bergerak dengan kecepatan tetap saat dia membedah binatang purba terakhir. Zichen menatap Zhou Sun dengan acu-ta'acu dan bertanya dengan dingin, merampas barang-barangmu. binatang purba ini. Benar sekali. Kempat binatang purba ini dan darah esensinya. Zhou Sun juga menatap Zichen. Namun, melihat betapa tenangnya pihak lain, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Zichen mencibir dan berkata, berbicara sambil tidur di siang hari dan berbohong dengan mata terbuka lebar. Layak menjadi klan penguasa. Kalian benar-benar sombong. Baguslah kalau kau tahu. Serahkan binatang purba dan darah esensi itu, dan kita lupakan masa lalu. Klan Zhou kami akan berhutang budi padamu. Jika kau tidak menyerahkannya, kau harus menanggung amarah klan Zhou kami. Kemarahan dan bantuan klan Zhou. Zichen mencibir dan berkata dengan dingin, kalian benar-benar terbiasa bersikap sombong. Apakah kalian lupa di mana kalian berada? Apakah kalian masih berpikir ini adalah Beth Lam Lens? Biar ku beritahu, ini adalah medan perang kuno. Mata dingin Zichen memancarkan niat membunuh. Dia menatap Zhou Sun yang berwajah pucat dan berkata-kata demi kata, sekarang, aku akan memberimu waktu tiga kali untuk pergi. Jika kau masih di sini setelah tiga kali, jangan salahkan kami karena membunuhmu tanpa ampun. Anda, wajah pucat Zhou Sun langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah klan penguasa dan tanah Beth Lam milik klannya. Bahkan monster tua dan Yuan harus bersikap sopan kepadanya. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Namun sebelum dia bisa marah, dia melihat niat membunuh melonjak di mata para kultifator alam sukong lainnya di sisi berlawanan. Satu tarikan napas. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin mulai menghitung waktu untuk mereka. Ekspresi Zhou Sun terus berubah saat mendengar suara menghina itu. Dia tidak sabar untuk bertarung dengan orang-orang ini. Mereka membunuh empat binatang purba. Orang-orang ini tidak bisa dianggap enteng. Lihat tangan si botak itu. Tiba-tiba, suara Chen Liang terdengar di benak Zhou Sun. Tanpa sadar dia menatap tyran dan melihat pedang cahaya yang menahan auranya. Pupil mata Zhou Sun langsung mengecil. Dia mengenali pedang cahaya dan tentu saja mengetahui kekuatan pedang ini. Dua napas. Pada saat ini, suara dingin Zi Chen terdengar lagi. Ekspresi Zhou Sun berubah. Dia tidak sabar untuk membunuh mereka. Namun pada akhirnya, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Setelah Zi Chen berkata, dua napas, dia pergi bersama kelompoknya. Delapan orang itu berhasil membunuh empat binatang purba. Kekuatan mereka memang kuat. Terlebih lagi, mereka jelas memiliki pedang cahaya. Mereka mungkin punya trik lain. Meskipun mereka memiliki empat jenius mengerikan di pihak mereka, mereka tetap tidak punya peluang bagus untuk menang. Sialan! Beraninya kau mengancamku. Aku akan menyelesaikan ini denganmu saat kita keluar. Kata Zhou Sun dingin. Matanya dipenuhi dengan kengganan. Sepertinya rumor itu benar. Tuan Muda Siang benar-benar menderita kerugian besar. Merupakan keputusan yang bijaksana bagi kita untuk tidak bertarung, kata Chen Liang tiba-tiba. Rumor tentang Tuan Muda Siang. Rumor apa? Tanya Zhou Sun. Ada rumor yang mengatakan bahwa Tuan Siang ingin membunuh Sangguan Bing Si. Dikatakan bahwa dia membunuh semua pelindung Sangguan Bing Si, tetapi diselamatkan oleh sekelompok orang barbar. Orang-orang barbar ini juga membuat Tuan Siang menderita kerugian besar, hampir membunuhnya. Apa? Ekspresi Zhou Sun berubah. Itulah yang didengar oleh bawahanku. Aku tidak yakin dengan detailnya, tapi seharusnya sudah mendekati. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang-orang barbar itu bisa begitu kuat? Bagaimana mereka bisa membuat Tuan Muda Siang menderita kerugian besar? Apa yang tidak mungkin? Orang-orang barbar generasi ini secara luas diakui sangat kuat. Apakah kamu lupa berita yang dibawa Zeng Feng? Tuan Muda Siang bertarung sengit dengan seorang barbar di tahap awal alam terbang-terbang dan tidak dapat menang. Kelompok itu perlahan pergi. Mereka masih tidak percaya bahwa orang-orang barbar itu begitu kuat. Sejak kapan mereka menjadi begitu kuat? Zhou Sun masih memikirkan ancaman yang diterimanya hari ini. Dia telah merencanakan dalam hatinya. Jika orang-orang barbar itu berani masuk lebih dalam, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Permusuhan antara kedua belah pihak terbentuk begitu saja. Zichen sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Jika dia kembali dengan lancar, dia memiliki kartu truf yang akan membuatnya tidak takut pada para penguasa. Setelah biksu itu selesai membedah binatang purba, kelompok itu terus menyelam lebih dalam. Kali ini, kecepatan mereka bahkan lebih cepat. Selama waktu ini, mereka tidak membiarkan tikus pemakan roh mengambil jalan memutar untuk mencari tanaman kuno. Mereka ingin menemukan tempat-tempat dalam ingatan lelaki tua itu. Salah satunya terkait dengan kera perang pembelah langit, sementara yang lain terkait dengan pendeta. Konon, kadang-kadang terdengar suara nyanyian dari tempat itu. 535. Di kedalaman medan perang kuno, berbagai macam pertempuran terjadi. Selain pertempuran antara manusia dan binatang, pertempuran antara raja juga sangat sengit. Zichen dan yang lainnya menghadapi berbagai macam pertempuran saat mereka menjelajah lebih dalam. Ada beberapa pertempuran sengit. Awalnya, mereka membunuh binatang buas yang mereka lihat, tetapi pada akhirnya, mereka mulai menghindari binatang buas itu. Ada banyak binatang buas di kedalaman, dan mereka semua sangat kuat. Masing-masing dari mereka sebanding dengan anak serigala atau anak macan tutul iblis. Jika mereka berdelapan menghadapi empat binatang buas pada saat yang sama, itu akan sangat sulit. Bahkan lebih sulit lagi untuk membunuh mereka tanpa menderita luka apapun. Dalam perjalanan, mereka terkadang akan bertemu dengan aliansi yang terdiri dari lebih dari sepuluh binatang buas, yang setara dengan lebih dari sepuluh macan tutul iblis. Mereka tidak punya pilihan selain menghindarinya. Esensi darah binatang purba itu penting, tetapi nyawa mereka bahkan lebih penting. Di mana tempat selama kurun waktu tersebut, mereka terus menjelajah lebih dalam dan menemukan banyak situs kuno, namun mereka tidak menemukan tempat yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu. Nenek Moyang Lama mengatakan bahwa tempat ini terbuka sekali setiap seribu tahun, tetapi area yang dibuka berbeda setiap kali. Mungkin kedua tempat ini tidak ada di area ini, atau tidak pernah muncul, kata tikus pemakan roh. Ketika Tyron mendengar ini, ekspresinya berubah. Tidak di daerah ini, apakah kita harus menunggu seribu tahun? Namun setelah seribu tahun, aku pasti sudah mencapai alam inti dalam. Medan perang kuno hanya dibuka sekali setiap seribu tahun. Merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk bisa masuk. Bagaimana mungkin mereka berani meminta seribu tahun lagi? Kita hanya punya satu kesempatan. Temukan itu. Kita harus menemukannya. Tyron tidak mau menyerah. Tempat yang disebutkan oleh lelaki tua itu kemungkinan besar memiliki mantra enam suku kata Sansekerta. Tyron harus menemukannya. Tikus pemakan roh terus memimpin jalan, mencari apapun yang mengandung energi spiritual. Binatang purba menginginkan hal yang berbeda dari manusia, jadi mereka tidak melihat lagi banyak situs kuno dan warisan manusia yang kuat. Mereka hanya ingin berubah menjadi binatang purba berdarah murni dan meninggalkan tempat ini. Di samping mereka ada tikus pemakan roh. Mereka memiliki kepekaan bawaan terhadap energi spiritual. Oleh karena itu, panen semua orang kali ini sangat besar. Bisa dikatakan panen yang luar biasa. Selama periode ini, bahkan mata sangguan bingki terus-menerus berkedip karena terkejut. Dia menatap tikus pemakan roh seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang berharga. Jika kita mengambil kembali barang-barang ini, itu akan cukup untuk membentuk kekuatan. Mata Zichen berbinar, dilubuk hatinya, selalu ada ide gila dan berani. Dua hari kemudian, setelah menghindari beberapa gelombang serangan dari binatang purba, kelompok itu tiba di daerah yang relatif terpencil. Ada sedikit rasa dingin di udara, seperti semacam niat membunuh. Begitu mereka tiba di sini, semua orang merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hati mereka, seolah-olah mereka sedang menjadi sasaran semacam binatang buas yang tak tertandingi. Kera iblis yang berbaring di bahu Wang Sianer tiba-tiba membuka matanya. Cahaya aneh melintas di pupilnya yang berwarna merah darah. Saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Ledakan. Setelah beberapa saat tarikan napas, ledakan dahsyat terdengar di kehampaan saat sosok yang tersembunyi dalam kegelapan diledakkan oleh kera iblis. Sosok itu tersembunyi dalam kegelapan. Ia memegang pisau tajam berwarna hitam pekat di tangannya. Jelas, itu bukan benda biasa. Ada sedikit keterkejutan di mata pihak lain ketika dia tiba-tiba terlempar. Namun, sebelum dia bisa terus bersembunyi, kera iblis itu menyerang sekali lagi. Bayangan hitam pekat dari tongkat itu jatuh dari langit, membawa aura yang mengerikan. Dengan sebuah ledakan, bayangan itu hancur berkeping-keping. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Setelah bayangan itu terbunuh, semua orang akhirnya bereaksi. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, kera iblis melirik pupil matanya yang berwarna merah darah memancarkan cahaya aneh, dan ekspresinya sangat ganas. Suara mendesing. Ekspresi Zhang Haotian langsung berubah. Tubuhnya melesat, dan dia menghilang dengan pisau tajam di tangannya. Setelah beberapa saat, suara perkelahian terdengar dari kejauhan. Perkelahian itu sangat sengit, tetapi tidak berlangsung lama. Perkelahian itu berhenti setelah beberapa tarikan napas. Setelah beberapa saat, Zhang Haotian kembali dengan sebilah pisau tajam berwarna hitam pekat di tangannya. Pisau tajam itu sehitam tinta, tetapi tidak memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. Itu seperti senjata pembunuh sungguhan. Tidak buruk, Zhang Haotian menunjuk ke arah pisau tajam di tangannya. Dia tidak pandai berbicara dan selalu bersikap dingin. Namun, pada saat ini, dia berbicara. Jelas, dia sangat puas dengan pisau tajam ini. Kera iblis juga kembali saat ini, memegang pisau tajam dan cincin roh. Ia melihat pisau tajam di tangannya dan melemparkannya ke Zhang Haotian. Ini adalah senjata pembunuh. Sangat cocok untukmu. Zhang Haotian tidak menolak. Dia langsung menyingkirkan bilah tajam itu. Dia telah memperoleh warisan sang penjagal manusia dan warisan ini condong ke arah dao pembunuhan. Pembunuh? Maksudmu mereka pembunuh? Semua orang terkejut. Ya, mereka pembunuh. Hanya pembunuh yang memiliki teknik penyembunyian yang sangat hebat. Kera iblis menemukan mereka tepat waktu, jadi mereka tidak punya waktu untuk melepaskan niat membunuh mereka. Zhang Haotian mengangguk. Kemudian, Zhang Haotian menatap sangguan bingki. Target mereka seharusnya kamu. Wajah sangguan bingki langsung memucat. Ekspresinya menjadi sangat rumit. Ada perjuangan dan rasa sakit. Pada akhirnya, ekspresinya menjadi sedingin es. Dia berkata dengan acu-ta'acu, karena mereka pembunuh. Mereka pasti dari Heavenly Kill Union. Pasti mereka. Heavenly Kill Union adalah kekuatan mengerikan yang telah ada selama bertahun-tahun. Itu adalah salah satu eksistensi teratas di seluruh benua Marsial Heaven. Cabang-cabang mereka praktis meliputi seluruh benua. Mengapa Serikat Pembunuh Surgawi ingin membunuh sangguan bingki? Semua orang merenung sejenak, lalu mereka mengerti. Itu pasti sangguan kik siang. Terakhir kali, sangguan bingki telah menyuruh mereka untuk melepaskannya. Mereka tidak menyangka bahwa sangguan kik siang tidak akan bertobat dan malah menyewa pembunuh untuk membunuhnya. Serikat Pembunuh Surgawi Para Pembunuh Huff, kuharap bajingan itu akan datang. Mata Wang San berkobar karena amarah. Benar sekali. Jika bajingan itu berani muncul, aku pasti akan membunuhnya. Kita akan selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Tyron juga sangat terus terang. Melalui diskusi mereka sebelumnya, mereka yakin bahwa pembunuh yang telah membunuh Wang Xi adalah orang yang sama yang telah mencoba membunuh mereka. Dari kedua pembunuh itu, kerumunan tidak menemukan wadah ruang yang secara khusus digunakan untuk menyimpan darah esensi. Jelas, mereka hanyalah pembunuh jenius biasa dan bukan pemimpin sebenarnya. Tempat ini agak aneh. Semua orang harus berhati-hati. Kera Iblis dan Zhang Haotian bertugas menjaga, kata Zi Chen tiba-tiba. Para pembunuh itu sudah tewas, tetapi hawa dingin di udara masih terasa. Selain itu, perasaan diawasi oleh binatang buas semakin kuat saat mereka menjelajah lebih dalam. Semua orang mengangguk. Mereka menjadi lebih berhati-hati saat menjelajah lebih dalam. Pada saat yang sama, mereka mengepung sangguan bingki untuk melindunginya. Di bawah pengaturan Zi Chen, Zhang Haotian dan Kera Iblis melakukan perjalanan melalui kehampaan secara rahasia untuk mencegah kemunculan tiba-tiba pembunuh atau perubahan lainnya. Setelah beberapa mil, Kera Iblis itu sekali lagi berhadapan dengan seorang pembunuh. Hanya dalam dua serangan, ia terbunuh tanpa ampun. Dia masih pembunuh biasa. Namun, sepertinya dia tidak sedang mempersiapkan pembunuhan. Dia sedang mengawasi tempat ini, kata si Kera Iblis. Jika seorang pembunuh mengawasi tempat ini, apa yang harus diawasi? Semua orang bingung. Mereka tidak bisa mengerti. Mereka hanya bisa terus maju. Begitu saja, setelah beberapa mil lagi, Kera Iblis itu melihat pembunuh itu lagi. Kali ini, Zhang Haotian lah yang membunuhnya. Kali ini, Kera Iblis yakin bahwa pembunuh itu berbeda dari dua pembunuh sebelumnya. Dia tidak bersiap untuk membunuh siapapun, tetapi sedang memantau atau menjaga tempat ini. Karena Kera Iblis telah menemukannya dari jauh, dia tidak punya waktu untuk menyerang. Udara dingin semakin terasa, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Namun, pembunuh itu menjaga tempat ini. Mungkinkah ada peninggalan bersejarah di sini? Semua orang tentu memikirkan kemungkinan ini. Beberapa ratus mil jauhnya, seorang pria berpakaian hitam muncul dari kegelapan. Dia menatap ke depan dengan tenang. Ada lebih dari sepuluh pria berpakaian hitam yang berpakaian serupa. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mematahkan mantra yang membatasi. Aku sudah kehilangan empat orang bawahanku, ucap pria berpakaian hitam itu dengan dingin. Empat bawahanmu, apakah kalian bertemu dengan binatang purba? Di belakang pria berpakaian hitam itu, terdengar suara jahat yang sedikit terkejut. Tidak, mereka ada di sini. Siapa mereka? Musuhmu. Suara jahat itu terdengar terkejut lagi dan berkata, itu orang-orang barbar. Bagaimana mungkin mereka berhasil membunuh pembunuh yang bersembunyi? Jangan remehkan mereka. Meskipun mereka barbar, mereka sangat kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangguan Kik Siang menatap pria berpakaian hitam itu dan berkata, bersiap untuk menyerang. Serang, pria berpakaian hitam itu tersenyum dingin. Jika kau tidak akan menyerang, apakah kau akan mengirim bawahanmu? Bukankah kau mengatakan bahwa mereka sangat kuat? Sangguan Kik Siang mengerutkan kening. Untuk menemukan tempat ini, kami, aliansi pembunuh surgawi, telah membayar harga yang mahal. Banyak kultifator hebat telah meninggal. Setelah 10 ribu tahun, kami akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan tempat ini. Sekarang mantra pembatas akan segera dipatahkan, warisan aliansi pembunuh surgawi akan segera muncul. Apakah menurutmu aku akan mengirim orang-orangku untuk membantumu memecahkan masalah ini di saat yang kritis seperti ini? Lalu apa maksudmu? Kirim orang-orangmu untuk menghentikan mereka. Jangan biarkan orang-orang barbar itu menghancurkan rencanaku, kata pria berpakaian hitam itu dengan dingin. Kirim orang-orangku. Ekspresi sangguan kik siang tiba-tiba menjadi gelisah. Dia hampir meraung, aku hanya punya selusin orang tersisa. Bagaimana mereka bisa menandingi mereka? Kamu mengatakan bahwa mereka semua sangat kuat. Kamu mengirim mereka ke kematian mereka. Ekspresi pria berpakaian hitam itu masih acuh tak acuh, bahkan jika mereka akan mati, mereka harus menghentikannya. Jika warisan itu rusak, bukan hanya mereka, tetapi bahkan kamu dan aku akan mati. Sangguan kik siang menggigil karena ia merasakan bahwa niat membunuh di sekitarnya semakin kuat. Pria berpakaian hitam itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya melihat ke depan dan menyaksikan mantra-mantra pembatas itu dipatahkan satu per satu. Pada akhirnya, sangguan kik siang pergi. Saat bergerak maju, Zichen dan yang lainnya dihentikan oleh sekelompok orang. Kelompok ini memiliki jumlah orang yang banyak, hampir 15 orang. Mereka semua memegang senjata pil dan dikelilingi oleh niat membunuh. 536. Orang-orang yang menghalangi jalan semuanya dari klan sangguan. Orang yang memimpin mereka adalah orang yang telah melukai Elevepeng. Selain sangguan kik siang, orang lain yang melarikan diri terakhir kali semuanya hadir. Kali ini, mereka jelas sudah siap. Masing-masing dari mereka memegang senjata pil di tangan mereka dan hawa membunuh membuncah di sekitar mereka. Adapun orang yang memimpin mereka, dia memegang tombak jiwa perak di tangannya. Tombak itu memancarkan cahaya perak terang, mencerminkan niat membunuh yang dingin. Kiyu, itu kamu. Orang-orang dari klan sangguan menghalangi jalan. Semua orang memilih untuk tetap diam dan sangguan bing si melangkah maju. Melihat orang yang memegang tombak perak, ekspresi sangguan bing si sangat rumit. Orang ini tumbuh bersama sangguan kisiang dan sangguan bing si. Bahkan namanya diberikan kepadanya oleh para tetua klan sangguan. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan perlakuan yang diterimanya di klan sangguan tidak jauh lebih buruk daripada sangguan bing si. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa nama keluarganya bukanlah sangguan. Sepanjang jalan, sangguan bing si bisa melihat jejak kebaikan di matanya. Dia tidak mau membunuh mereka dan telah menunjukkan belas kasihan beberapa kali. Kalau tidak, orang-orang yang dibawanya pasti sudah terbunuh sejak lama dan mereka tidak akan mampu bertahan lama. Sangguan bing si bawa orang-orangmu dan buat jalan memutar. Jalan ini diblokir, kata Kiyu dingin. Kau, ekspresi sangguan bing si berubah. Kata-kata Kiyu jelas-jelas mengungkapkan sikapnya. Terlebih lagi, kata-kata sangguan bing si telah meningkatkan jarak di antara mereka. Mereka dulunya adalah teman bermain yang tumbuh bersama, tetapi sekarang mereka seperti orang asing. Mengikuti sangguan kisi yang tidak akan berakhir baik. Jangan keras kepala, dia sudah egois sejak dia masih muda dan lebih egois lagi saat dia dewasa. Hari ini, dia tahu bahwa dia akan mati tetapi dia tidak datang. Dia mengirimmu ke sini untuk mati menggantikannya. Sangguan bing si berkata dengan keras setelah beberapa saat terdiam. Bagaimanapun, mereka adalah teman bermain sejak kecil. Sangguan bing si tidak tega melihatnya mati seperti ini. Kiyu tidak berbicara lagi. Ekspresinya masih dingin. Setelah mendengar kata-kata sangguan kisi yang ekspresinya tidak berubah, bahkan tidak ada sedikit pun riak. Demi sangguan bing si, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau pergi sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Zichen melangkah maju dan menatap Kiyu. Kiyu melirik Zichen dan ekspresi dinginnya sedikit berubah. Karena kamu memberi muka pada nona, maka mari kita bertarung secara adil. Dengan itu, Kiyu melemparkan tombak jiwa perak ke samping. Tombak panjang itu berubah menjadi cahaya perak dan menembus langsung ke sebuah batu besar. Meninggalkan tombak jiwa perak yang kuat dan tidak menggunakannya, tindakan Kiyu sangat aneh. Namun, metode ini tidak diragukan lagi cerdas. Dia telah menyaksikan pertarungan antara sangguan kisi yang dan Zichen, dan dia tahu betapa kuatnya sangguan kisi yang. Jika dia menggunakan silver soul spear, dia pasti bukan tandingannya. Dia pasti akan mati. Akan tetapi, jika dia meninggalkan tombak jiwa perak dan mengandalkan kekuatannya sendiri, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Ada sedikit kekaguman di mata Zichen. Dia menganggup dan berkata, Bagus, mari kita bertarung dengan adil. Kalau begitu pergilah ke neraka. Begitu Zichen selesai berbicara, Kiyu meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Zichen. Tubuhnya bersinar terang saat energi dalam tubuhnya didorong hingga batas maksimal. Kelima jarinya membentuk cakar dan mencakar Zichen. Di atas cakar itu, lima sinar cahaya melonjak. Setiap sinar cahaya seperti aura pedang yang tajam. Saat cahaya itu menyala, kelima sinar aura pedang mencapai Zichen dengan suara melengking yang menusuk telinga dan mengarah ke jantungnya. Berdengung. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan. Menghadapi serangan sekuat itu, dia hanya mengepalkan tinjunya dan meninju. Saat dia mengepalkan tinjunya, auranya naik. Di atas tinjunya, cahaya kemasan bersinar seperti matahari yang menyilaukan. Saat dia meninju, auranya sudah mencapai puncaknya. Dia seperti raksasa yang agung saat dia meninju dengan tinjun yang mendominasi. Cahaya kemasan yang menyilaukan dan dipenuhi aura penghancur langsung menyerbu ke arah Kiyu. Kemudian tubuhnya tenggelam oleh cahaya kemasan yang tak terbatas. Serangkaian ledakan terjadi, seperti guntur yang tiba-tiba menggelegar di langit. Sejumlah besar cahaya kemasan mulai berhamburan ke segala arah, seperti riak-riak yang melonjak ke segala arah. Serangan dahsyat Kiyu langsung hancur oleh cahaya kemasan itu. Pada saat yang sama, lebih banyak energi kemasan mendarat di tubuhnya. Seakan-akan gelombang dahsyat menghantam tubuhnya, Kiyu menderita pukulan keras dan langsung terpental. Dengan satu pukulan, Kiyu terluka dan batuk darah. Keduanya adalah monster, tetapi kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Satu pukulan sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Semua orang di langit yang datang bersama Kiyu tercengang. Saya tidak percaya. Sebagai monster, mata Kiyu dipenuhi dengan kengganan untuk dikalahkan dengan satu pukulan. Setelah berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya, dia menyerang Zichen lagi. Kali ini, dia tidak memiliki semangat juang yang stabil. Dia tidak dapat mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Dia dikalahkan lebih cepat dan lebih tuntas. Zichen meninju lagi dan membuatnya terpental untuk kedua kalinya. Garis merah darah melesat di langit saat Kiyu mendarat di tanah. Ini, ini tidak mungkin. Seluruh kepercayaan dirinya hancur hanya karena dua pukulan sederhana itu. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Saat pertempuran berlangsung, dia sudah menduga akan kalah, tetapi dia tidak menyangka akan kalah telak seperti itu. Itu hanya dua pukulan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi atau teruslah menjadi musuhku. Zichen berkata dengan dingin sambil menatap Kiyu. Aku tidak akan pergi, bahkan jika itu berarti kematian. Mendengar perkataan Zichen, mata Kiyu dipenuhi kegilaan. Dia bangkit dari tanah lagi dan menyerang Zichen. Kali ini, dia membakar energi dalam tubuhnya. Auranya naik ke level lain, dan dia menggunakan serangan terkuatnya. Ledakan. Itu adalah serangan cakar yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini, menyebabkan kekosongan bergetar. Lima sinar pedangki tampak merobek kekosongan saat mereka turun. Tinju tirani, jurus kedua. Jejak niat membunuh muncul di mata dingin Zichen. Angin tinjunya tiba-tiba berubah, dan dalam sekejap, ratusan aura tinju muncul di langit. Semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang kuat. Ledakan. Satu demi satu, aura tinju mendarat pada serangan Kiyu. Setelah puluhan pukulan, serangannya yang membakar energi hancur oleh aura tinju. Pada saat yang sama, lebih banyak aura tinju dilemparkan ke Kiyu. Pada saat itu, serangkaian ledakan terdengar di langit. Kiyu terkena puluhan aura tinju emas, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Energi penghancur mengalir ke tubuhnya sedikit demi sedikit, dan cahaya kemasan di sekelilingnya menjadi menyilaukan. Dia seperti balon yang telah ditiup. Ketika mencapai batasnya, balon itu meledak dengan keras. Seorang jenius terbunuh hanya dalam tiga gerakan. Bahkan mayatnya pun tidak tertinggal. Bunuh, jangan biarkan seorang pun hidup. Karena mereka adalah musuhnya, tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah membunuh Kiyu, cahaya kemasan di sekelilingnya perlahan menghilang, dan niat membunuh di wajah Zichen pun menghilang. Namun, ekspresinya masih dingin. Dia menatap Yukong yang ketakutan di depannya dan berkata dengan dingin. Selain sangguan Bingqi dan Wang Xian'er, orang-orang lainnya menyerang keluarga sangguan dan memulai pembantaian sepihak. Namun, di antara sosok-sosok yang menyerbu ke depan, ada sosok yang tidak biasa. Sosok itu adalah biksu jahat baik. Matanya berbinar, alih-alih membunuh musuh, ia malah berlari menuju Silver Soul Spear, memperlihatkan sifat serakahnya. Haha, kali ini milikku. Biksu itu tertawa dan menatap tombak jiwa perak dengan gembira. Tangan kanannya sudah memegang tombak itu. Weng! Namun, pada saat berikutnya, tombak perak itu mulai bergetar, dan aura yang kuat terpancar darinya. Karena terkejut, tombak itu terlepas dari tangan biksu itu dan berubah menjadi cahaya perak yang menembus langit. Ini tombak jiwa peraku. Melihat tombak jiwa perak yang terbang ke langit, mata biksu itu dipenuhi dengan kemarahan. Pada saat ini, cahaya kemasan melesat ke arah tombak jiwa perak bagaikan sambaran petir. Cahaya kemasan itu berubah menjadi sosok dan mencengkeram gagang tombak. Sosok itu adalah Zichen. Kerja bagus, Zichen. Teriak biksu itu dari bawah. Cahaya perak di sekitar tombak jiwa perak bersinar lebih terang dan terus bergetar. Energi yang lebih kuat melonjak darinya dan terlepas dari tangan Zichen lagi. Namun, kali ini, sebelum tombak jiwa perak dapat terbang ke langit, cahaya ungu kemasan yang samar turun. Cahaya itu seperti dunia kecil yang membentang yang membekukan tombak jiwa perak. Ketika cahaya ungu emas menghilang, tombak jiwa perak juga ikut menghilang. Huff, karena kau tidak di sini, tinggalkan saja tombak itu. Zichen mendengus dan menyimpan labu ungu emas itu. Pada saat ini, biksu itu telah menyusul dan menatap Zichen dengan ekspresi menjilat. Biksu sialan, apa yang kau lakukan? Zichen menatap biksu itu dengan waspada. Baiklah, tombak yang patah itu sudah kau miliki. Tombak perak ini seharusnya menjadi milikku. Kata biksu itu penuh harap. Jika aku memberikannya padamu, bisakah kau mengambilnya sekarang? Balas Zichen. Ia lalu mengabaikan biksu itu dan pergi. Setelah mengatur agar Kiyu menahan tombak jiwa perak untuk menghentikan Zichen, sangguan kik siang kembali. Pria berpakaian hitam itu masih berdiri di depannya. Ia menatap reruntuhan di depannya dan tampaknya tidak bergerak sedikitpun. Sangguan kik siang berdiri di belakang pria berpakaian hitam itu. Keduanya tidak berbicara dan hanya menatap ke depan dalam diam. Tak lama kemudian, raut wajah sangguan kik siang berubah. Ia lalu membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak ke arah langit, kembali. Suara jahat itu bergema di antara langit dan bumi, tetapi tombak jiwa perak tidak kembali. Kemudian, sangguan kik siang batuk seteguk darah. Darah itu mengembun di udara dan tidak menghilang. Sangguan kik siang menunjuk darah itu dengan satu tangan dan ada kilatan cahaya di antara jari-jarinya. Tak lama kemudian, sebuah pola aneh terbentuk. Sangguan kik siang berteriak lagi, kembali. Ledakan. Dengan suara lembut, pola yang terbentuk oleh darah itu meledak. Wajah sangguan kik siang menjadi pucat. Sial, aku kehilangan kontak dengan tombak jiwa perak. Wajah pucat sangguan kik siang berubah menjadi pucat. Dia memarahi, sialan kiyu, bagaimana dia bisa begitu tidak berguna. Dia bahkan kehilangan tombak jiwa perak setelah dia meninggal. Pria berpakaian hitam itu telah melihat ke depannya. Ada kilatan cahaya di matanya. Dia tidak memperhatikan tindakan sangguan kik siang. Saat ini, yang dia lihat hanyalah reruntuhan. Setelah 10 ribu tahun, dia akhirnya menemukan cara untuk mematahkan batasan itu. Melihat bahwa warisan aliansi pembunuh surgawi akan segera muncul, pria berpakaian hitam itu menjadi bersemangat. Ledakan. 537. Gelombang energi menyapu area tersebut. Banyak pria berpakaian hitam tersapu oleh energi tersebut dan terpental. Ledakan. Seluruh segel bergetar. Kemudian, seluruh area mulai bergetar. Seolah-olah langit dan bumi runtuh. Tanah bergetar dan kekosongan terdistorsi. Kekuatan spasial terbentuk dan menyebar ke segala arah. Engah. Di bawah kekuatan spasial yang terdistorsi, salah satu pria berpakaian hitam cukup sial karena terserempet olehnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Indra spiritualnya juga hancur dalam sekejap. Secara diam-diam, salah satu pria berpakaian hitam terbunuh. Melihat ini, wajah orang-orang berpakaian hitam lainnya berubah. Energi di sekitar mereka melonjak dan mereka dengan panik mundur. Ketika mereka telah mundur ke tempat yang aman, mereka telah kehilangan tiga orang. Di kejauhan, pemimpin pasukan berpakaian hitam itu tampaknya tidak melihat kematian anak buahnya. Matanya terpaku pada reruntuhan yang hancur di kejauhan. Matanya bersinar karena kegembiraan. Aliansi pembunuh surgawi telah mempersiapkan diri selama ribuan tahun dan akhirnya selesai hari ini. Dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkan manfaat darinya. Begitu dia kembali dengan warisan aliansi pembunuh surgawi, statusnya akan naik lagi. Kekuatan spasial yang terdistorsi mulai menghilang. Langit dan bumi kembali sunyi. Niat membunuh yang mengerikan masih ada di sana. Itu seperti pisau tajam yang diarahkan ke tengah alis semua orang. Perasaan jatuh setiap saat membuat hati semua orang bergetar. Sangguan Kik Siang merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas jarum dan peniti. Keringat dingin menetes dari dahinya. Ekspresinya sangat tegang. Di bawah aura pembunuh ini, dia memiliki ilusi bahwa ada pembunuh yang bersembunyi di sekitarnya. Mereka semua melepaskan aura pembunuh mereka dan menguncinya, siap membunuhnya kapan saja. Energi dahsyat itu menghilang. Sebuah retakan besar yang panjangnya beberapa ribu meter muncul di tanah. Ujung retakan itu adalah tempat reruntuhan itu berada. Itu adalah pedang batu yang mengjulang tinggi. Niat membunuh yang tak berujung keluar dari pedang batu itu. Setelah batasan itu dipatahkan, pedang batu itu muncul. Tingginya ribuan meter. Ujung pedang itu menembus awan dan ke langit, sementara gagangnya besar dan luas. Samar-samar, terlihat pintu bundar di tengah gagang pedang. Reruntuhan itu telah muncul dan pintu masuknya adalah pintu bundar. Mata para pria berpakaian hitam itu menjadi semakin bersemangat. Namun, ekspresi bersemangat dan gembira itu segera ditarik kembali. Rasa terkejut dan marah tampak di wajah pria berpakaian hitam itu, sementara api yang berkobar membakar matanya yang sedingin es. Pria berpakaian hitam lainnya tampaknya juga merasakan sesuatu. Mereka berbalik satu demi satu, tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Sangguan Kixi yang terkejut melihat perubahan di kerumunan. Kemudian, dia merasakan sesuatu dan wajahnya berubah saat dia melihat ke belakang. Sepertinya kita datang pada waktu yang tepat. Saat suara dingin terdengar, beberapa sosok muncul di cakrawala. Itu adalah Zichen dan yang lainnya. Setelah membunuh orang-orang klan Sangguan, mereka mempercepat langkah dan tiba di sini tepat waktu. Semua orang berhenti di depan orang-orang berpakaian hitam. Zichen adalah pemimpinnya, dan Biksu itu adalah asistennya yang memegang pedang cahaya. Yang lainnya berdiri di belakang mereka. Kera Iblis dan Zhang Haotian tidak muncul. Itu benar-benar kamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ketika Wang San melihat lelaki berpakaian hitam itu, meskipun dia sepenuhnya bertopeng, dia masih dapat mengenalinya sekilas. Ekspresi Wang Kiong dan Wang Sianer juga berubah. Mata mereka dipenuhi kebencian. Itu kalian, semut. Melihat Wang San dan yang lainnya, kemarahan di mata pria berpakaian hitam itu perlahan menghilang. Dia mencibir dan berkata dengan dingin, sepertinya kalian tidak ingat kebaikan yang kutunjukkan kepadamu saat aku melepaskanmu hari itu. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang hari ini sehingga kalian dapat bersatu kembali dengan keluargamu. Wang San dan yang lainnya sangat marah ketika mendengar itu. Mereka tidak sabar untuk membunuh pria berpakaian hitam itu. Bocah, jangan menyombongkan diri. Kau juga bukan orang baik. Tuan Zheng tidak membunuhmu sebelumnya. Sepertinya kau tidak mengingat kebaikanku. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang hari ini agar kau bisa bersatu kembali dengan keluargamu. Biksu itu penuh percaya diri saat memegang pedang cahaya. Melihat Biksu dan Zichen, pupil mata pria berpakaian hitam itu mengecil. Ada ketakutan dan keseriusan di matanya. Mereka pernah bertarung di Bethlam Land dan tahu betapa mengerikannya mereka berdua. Terlebih lagi, orang yang bernama Zichen adalah seorang seniman bela diri surgawi yang setengah matang. Apa, kau pikir kau bisa mengalahkan kami semua hanya dengan beberapa orang? Kata pria berpakaian hitam itu dengan dingin. Lalu, ia melambaikan tangannya. Dengan lambaian tangannya, semua pria berjubah hitam di belakangnya bersembunyi dalam kehampaan dan menghilang tanpa suara. Karena kita punya permusuhan dan kebencian, mengapa kita tidak menyelesaikannya di sini? Kata Zichen tiba-tiba, suaranya sedingin es. Selama ini, tidak ada yang memperhatikan sangguan kisiang, dan tidak ada yang memerhatikannya. Dia seperti anjing liar, tidak layak untuk dianggap serius. Bahkan sangguan bingsi tidak berekspresi, seolah-olah dia orang asing. Kalian hanya sekelompok orang barbar. Kalian tidak punya sumber daya atau kekuatan apapun. Kalian ditakdirkan untuk mati melawan kami. Kata lelaki berpakaian hitam itu, menekankan kata, barbar. Sepertinya dia mencoba mengingatkan dirinya sendiri bahwa lawan-lawannya hanyalah orang barbar. Senyum dingin muncul di wajah Zichen. Benar sekali, mereka hanyalah orang barbar. Namun, akan tiba saatnya ketika kata, orang barbar, akan membuat seluruh wilayah selatan gemetar. Semua orang akan ketakutan, dan orang-orang barbar akan mengubah ekspresi mereka. Membuat orang barbar panik. Kau pikir kau pantas. Kata pria berpakaian hitam itu dengan nada mengejek. Kemudian, siluetnya menghilang. Lebih dari sepuluh pria berpakaian hitam menghilang dan bersembunyi di kehampaan. Hanya sangguan kisiang yang tersisa di depan mereka dengan wajah pucat. Para pembunuh biasanya menggunakan serangan diam-diam untuk membunuh orang. Pada saat itu, sangguan kisiang dikelilingi oleh energi pembunuh. Sepertinya para pembunuh sudah berada dalam jangkauan serangannya. Tidak perlu berhati lembut saat berhadapan dengan sampah. Kata Zichen sambil melirik sangguan bingsi. Kemudian, dia melirik sangguan kisiang dan berkata dengan dingin. Misalnya, sampah ini harus dibunuh. Tubuh sangguan bingsi mulai gemetar. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Zichen berjalan menuju sangguan kisiang. Dia tidak memperhatikan para pembunuh itu. Matanya sedingin es dan tubuhnya dipenuhi dengan energi pembunuh. Orang barbar akan selalu menjadi orang barbar. Apa kau pikir aku takut padamu? Mati saja. Sangguan kisiang tidak punya jalan keluar. Dia berteriak keras dan bergegas menuju Zichen. Meskipun dia tidak memiliki tombak jiwa perak, dia masih memiliki senjata dan lainnya. Senjata-senjata itu juga tidak lemah. Pada saat itu, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Senjata dannya mengeluarkan suara siulan tajam saat menebas ke arah Zichen. Melihat serangan sangguan kisiang, Zichen menatapnya dengan jijik. Dia menunjuk jarinya lagi. Ujung jarinya mulai bersinar. Qi yang mengerikan muncul. Ujung jarinya yang kemasan seperti ular berbisa. Ia bergerak menuju senjata dan dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, riak energi emas menyebar dan menyerbu ke arah sangguan kisiang. Peng! Dengan suara tumpul, sangguan kisiang terlempar. Dia masih memegang senjata dannya, tetapi selaput antara ibu jari dan jari telunjuknya telah robek. Ada darah yang mengalir keluar. Masih ada pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Zichen dapat memilih untuk mengabaikan mereka, tetapi teman-temannya tidak bisa. Jika salah satu dari mereka mati, Zichen tidak akan mampu menanggung akibatnya. Oleh karena itu, dia bertindak tegas dan menunjukkan metodenya yang kejam. Ledakan! Langit berguncang. Sebuah jari emas muncul. Jari itu membawa Qi yang merusak saat bergerak menuju sangguan kisiang. Itu adalah serangan yang sama yang menyebabkan sangguan kisiang menderita kerugian besar terakhir kali. Melihatnya lagi hari ini, ekspresinya langsung berubah. Ha! Dia berteriak. Dia mengaktifkan energi di tubuhnya. Tubuhnya bersinar terang saat dia memegang senjata dan nyarat-arat. Dia akan memblokir serangan itu. Ledakan! Jari emas itu tiba-tiba meledak. Cahaya emas yang tak terbatas menyelimuti sangguan kisiang. Teriakan sangguan kisiang berubah menjadi jeritan mengerikan saat ia keluar dari cahaya emas itu. Baju zirahnya sudah compang kemping, dan asap hitam mengepul dari beberapa tempat di tubuhnya. Senjata eliksir di tangannya retak, dan semangatnya melemah. Matanya dipenuhi rasa takut akan kematian. Jari Zichen kembali bersinar. Saat segel itu muncul, dia menunjuk lagi. Jari petir. Permukaan jari emas itu dikelilingi oleh kilat, seperti ular kilat emas. Jari itu muncul dari kehampaan dan menunjuk ke arah sangguan kisiang lagi. Peng! Senjata dan di tangan sangguan kisiang meledak. Pada saat yang sama, dia tersapu oleh energi emas. Sebagai seorang jenius yang mengerikan, sangguan kisiang lebih kuat dari kiyu. Tentu saja, dia tidak akan mati semudah itu. Dia keluar dari energi emas lagi, tetapi luka-lukanya lebih serius. Jangan, jangan bunuh aku. Aku dari klan sangguan. Aku adalah calon pemimpin klan sangguan. Mata sangguan kisiang dipenuhi rasa takut. Kekuatan Zichen sungguh luar biasa. Dia tidak bisa lari meskipun dia ingin. Di bawah ancaman kematian, dia hanya bisa membuang muka dan memohon belas kasihan. Pemimpin masa depan klan sangguan. Bibir Zichen melengkung membentuk senyum kejam. Para tetua klan sangguan pasti buta karena membiarkanmu menjadi pemimpin. Mata Zichen kembali dipenuhi niat membunuh. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh seluruh klan sangguan. Sangguan kisiang berteriak. Namun, niat membunuh Zichen bahkan lebih kuat. Dia segera menatap sangguan Bingki. Bingki, ini aku. Aku saudaramu. Apakah kau akan melihat orang luar membunuh saudaramu di depanmu? Ekspresi dingin sangguan Bingki sedikit bergetar. Kau memang sampah. Kau sangat menjijikan. Bahkan Tuan Zhengmu tidak tahan. Tyron tiba-tiba berbicara. Pedang cahaya di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, pedang ki berwarna pelangi melesat ke arah sangguan kisiang. Engah. Pedang ki melintas. Kepala terpisah dari tubuhnya dan terbang tinggi. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Pemimpin masa depan klan sangguan dipenggal di medan perang kuno. Karena serangan tiba-tiba tyron, pertahanan sempurna semua orang langsung terganggu. Aduh. Tiba-tiba, kekosongan itu terkoyak saat cahaya dingin menyambar. Pedang ki yang tajam melesat ke arah punggung biksu itu. Serangan ini tampaknya menyebabkan reaksi berantai, dan ruang di sekitar semua orang mulai beriak. Setelah ini, pedang ki melesat keluar, membawa serta serangan mematikan saat melesat ke arah semua orang. 538. Semua pembunuh muncul, tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka melancarkan serangan yang pasti akan membunuh. Kekosongan mulai bergetar saat pedang ki tajam yang pasti akan membunuh datang dari segala arah, menyapu ke arah kelompok itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya dingin menyambar saat pedang ki yang lebih tajam muncul dari kehampaan, melesat melintasi langit luas, menebas ke arah salah satu pria berpakaian hitam. Zhang Hao Tian yang bersembunyi di kegelapan pun memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan cepat dan dahsyat. Kelompok pembunuh itu jelas tidak menyangka akan ada seseorang yang bersembunyi di udara. Melihat cahaya pedang datang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, mata dingin salah satu pembunuh itu sudah berfluktuasi. Pukulan mematikan di tangannya juga terhenti sejenak. Huff! Pedang ki sangat cepat, langsung melesat melewati si pembunuh. Ini adalah serangan yang benar-benar mematikan, cepat dan menentukan. Kepalanya melayang tinggi ke langit, matanya masih dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Jelas, dia tidak punya waktu untuk memutuskan apakah akan maju atau mundur sebelum dia dipenggal. Mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah dengan gila-gilaan, dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Serangan mematikan yang sama, kecepatan dan keganasan yang sama. Semua jenis energi bertabrakan di saat berikutnya, cahaya senjata pil menyala, menerangi dunia. Wang Kiong dan yang lainnya menghalangi serangan para pembunuh. Tepat saat serangan Zhang Haotian berakhir, serangan pasti mematikan dari para pembunuh lainnya juga berakhir, dan dunia kembali sunyi. Pada saat itu, dua suara keras terdengar dari tanah, dan dua mayat pria berpakaian hitam jatuh dari langit. Satu dipenggal, dan yang lainnya berlubang di dadanya. Lebih dari sepuluh pembunuh menyerang pada saat yang sama, dan dua di antaranya langsung dipenggal. Adapun Wang Kiong dan yang lainnya, mereka tidak terluka, dan tidak ada luka fatal di tubuh mereka. Hanya bahu Elefe Peng yang tertusuk oleh pisau tajam. Tanpa bendera formasi, kemampuan bertarung Elefe Peng sangat berkurang. Meskipun ia dilindungi oleh yang lain, ia masih terluka. Masih ada jejak darah di pedang cahaya itu. Dari dua pria berpakaian hitam yang tewas, satu dibunuh oleh Biksu itu, dan yang lainnya oleh Wang Kiong. Adapun Zichen, dia masih berdiri di depan, tidak menerima serangan apapun. Sedangkan pemimpin pasukan berpakaian hitam, dia belum muncul. Dia masih bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Suara mendesing. Ruang di belakang Zichen mulai berputar, dan pemimpin pasukan berpakaian hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia memegang pisau tajam di tangannya dan menusukkannya ke punggung Zichen. Niat membunuh yang tak kenal ampun menyapu bagai ombak besar, bergulung ke arah Zichen dari belakang. Dengan momentum seperti itu, Zichen seharusnya merasakannya dan berbalik untuk menghadapi musuh tepat waktu. Namun, dia tetap acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Matanya terpaku di depannya, seolah-olah dia tidak menyadari perubahan di belakangnya. Ujung pedang yang tajam telah mencapai punggung Zichen dan hendak menusuk tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang khawatir pada Zichen. Wang Xian, R. hampir berteriak keras. Sebelum pedang itu tiba, hawa membunuh yang menusuk tulang telah menyapu, bertiup ke arah Zichen dari belakang. Di bawah angin kencang hawa membunuh itu, pakaiannya menempel di kulitnya. Pada saat ini, Zichen akhirnya bergerak. Namun, dia tidak berbalik untuk menghadapi musuh. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menunjuk ke kehampaan di depannya. Cahaya kemasan mulai bersinar di antara jari-jarinya, dan aura mengerikan itu muncul sekali lagi. Serangan itu muncul dari belakang, tetapi serangan Zichen diarahkan ke depan. Pemandangan seperti itu sungguh aneh dan membingungkan. Namun, pada saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Pedang yang mencapai punggung Zichen seperti ilusi, menghilang tanpa suara. Kekosongan di depan Zichen langsung terbelah, dan pedang ki yang tajam dan kuat muncul. Ini adalah serangan pembunuh yang pasti berhasil. Serangan sebelumnya hanyalah ilusi yang dibentuk oleh kecepatan ekstrim, yang juga merupakan serangan ilusi. Menghadapi serangan seperti itu, Zichen sudah siap. Saat serangan mematikan itu muncul, serangan itu mengenai jari Zichen. Sekilas, seolah-olah jari Zichen telah menunggu datangnya pedang ki. Ding! Jari Zichen yang bersinar menunjuk ke arah pedang ki, dan jari yang kuat itu langsung membubarkan pedang ki. Pada saat yang sama, jarinya menunjuk ke ujung pedang, dan energi yang mengerikan melonjak ke arah ujung pedang. Swash! Setelah serangan itu, pembunuh berpakaian hitam itu mundur dengan cepat. Tubuhnya berkedip-kedip di udara, lalu menghilang, bersembunyi lagi. Dua tetes darah jatuh dari tempat si pembunuh bersembunyi. Serangan pertama telah berakhir, dan tiga pembunuh berpakaian hitam telah tewas. Itu adalah kehilangan besar. Namun sebelum mereka dapat melancarkan serangan putaran kedua, Zhang Haotian, yang bersembunyi di kegelapan, menyerang lagi. Dibandingkan dengan para pembunuh berpakaian hitam, dia lebih seperti pembunuh yang terampil. Saat bila tajam itu berkedip dengan cahaya dingin, cahaya pedang hitam pekat berkedip, dan seorang pembunuh berpakaian hitam lainnya tewas. Pada saat yang sama, Wang Kiong dan yang lainnya tiba-tiba melancarkan serangan ke arah kehampaan. Ledakan, ledakan. Di tengah ledakan itu, energi di kehampaan melonjak, lalu tiga sosok jatuh. Saat mereka jatuh ke tanah, mereka sudah kehilangan vitalitasnya. Pada serangan putaran kedua, para pembunuh berpakaian hitam telah kehilangan empat orang lagi. Terlebih lagi, metode penyembunyian yang mereka andalkan untuk membunuh musuh-musuh mereka tampaknya telah kehilangan efeknya di hadapan pihak lain. Keberadaan mereka selalu dapat dirasakan selangkah lebih maju. Swosh, swosh. Pada saat yang sama, pembunuh bayaran utama berpakaian hitam juga melancarkan dua serangan mematikan ke arah Zichen, tetapi dua serangan mematikan ini berakhir dengan kegagalan. Keberadaannya sudah diketahui oleh Zichen sebelumnya, dan beberapa tetes darah jatuh dari langit lagi. Setelah itu, terjadi keheningan sejenak dalam pertempuran itu. Niat membunuh yang menusuk tulang di udara masih sangat jelas, tetapi semuanya dipancarkan oleh pedang batu. Niat membunuh di sekitar kelompok pembunuh itu sepenuhnya terkendali. Mereka fokus membunuh dalam satu serangan. Begitu gagal, mereka akan bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Misalnya, mereka sudah dalam posisi yang kurang memuntungkan setelah menyerang berulang kali hari ini. Setelah hening sejenak, serangan paling hebat pun datang. Kekosongan itu terus menerus terkoyak saat garis-garis kipedang yang tajam muncul, membawa niat membunuh yang kuat saat mereka menyerang Zichen. Kali ini, para pembunuh berpakaian hitam dalam kegelapan semuanya memilih untuk menyerang Zichen. Untuk sementara waktu, masih ada hampir sepuluh orang yang melancarkan serangan mematikan. Bersenandung. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi emas. Darah di tubuhnya mengalir dengan suara gemuruh, dan tubuh sempurnanya terungkap sepenuhnya. Aura yang sangat kuat melonjak dari tubuhnya dan juga membawa tekanan keturunan binatang purba berdarah murni saat menyapu ke segala arah. Dentang. Sebuah serangan mendarat di tubuh Zichen, tetapi suara nyaring meletus. Cahaya kemasan terus menyala, dan serangan kuat pembunuh itu gagal menembus pertahanannya. Peng. Saat diserang, Zichen melancarkan pukulan. Pukulannya sederhana dan langsung. Dia meninju dada lawannya, dan sesaat kemudian, area tempat lawan diserang runtuh total. Kemudian, pembunuh itu terlempar ke kejauhan. Tubuh sempurna yang kuat memberi Zichen pertahanan yang sangat kuat. Pada saat ini, dia bisa mengabaikan berbagai serangan itu. Peng. Matanya dingin saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Menghadapi serangan-serangan ini, yang bisa dia lakukan hanyalah terus-menerus meninju para pembunuh berpakaian hitam ini. Suara berdenting terdengar terus-menerus saat pedang ki hancur di depan Zichen, tetapi mereka tidak dapat melukainya sedikitpun. Pada saat yang sama, setiap kali suara berdenting terdengar, akan ada bunyi dentuman tumpul. Pada saat yang sama, terdengar suara tulang hancur. Satu persatu, para pembunuh berpakaian hitam itu terlempar. Tulang mereka dipatahkan oleh Zichen, dada mereka ditusuk, atau tubuh mereka meledak. Dalam waktu singkat, lima pembunuh berpakaian hitam telah tewas, dan satu terluka parah. Adapun yang lainnya, mereka tahu bahwa keadaan tidak berjalan baik dan bersembunyi di kehampaan terlebih dahulu. Pembunuh yang terluka parah itu jatuh ke tanah, matanya penuh dengan keterkejutan. Namun, ekspresinya segera membeku. Wang San telah mendaratkan pukulan lain padanya. Setelah tiga gelombang serangan sederhana, tidak lebih dari empat pembunuh yang tersisa hidup, termasuk pemimpinnya. Pada saat ini, para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan semuanya terkejut. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar ketakutan. Di antara mereka, pemimpin para pembunuh berpakaian hitam adalah orang yang paling merasakannya. Kekuatan tempur Zichen telah meningkat pesat dibandingkan saat dia berada di tanah kekacauan. Aura di sekelilingnya sebanding dengan aura keturunan binatang buas kuno. Itu membuatnya takut dan membuatnya merasakan tekanan yang besar. Ledakan Gelombang serangan keempat tidak kunjung tiba, tetapi di ujung retakan besar itu, terjadi ledakan dahsyat. Niat membunuh yang mengerikan melonjak, lalu sesosok berwarna merah darah melesat keluar dari kehampaan yang gelap. Itu adalah tombak berwarna merah darah, tetapi pada saat ini, ia digunakan sebagai tongkat panjang dan dihantamkan ke dalam kehampaan. Ledakan Di dalam kehampaan, terdengar ledakan, lalu muncullah sosok yang tampak menyedihkan. Sosok itu adalah pemimpin para pembunuh sebelumnya. Matanya dipenuhi keterkejutan, dan darah menetes dari tangannya yang memegang senjata pil. Kera iblis itu memegang tombak yang patah, dan muncul dari kehampaan. Mata merahnya dipenuhi dengan dingin, lalu ia menghantamkan tombak itu lagi. Ledakan Kekuatan dahsyat itu, ditambah dengan kekuatan tombak yang patah, langsung membuat pemimpin para pembunuh itu terpental. Pemimpin itu batuk darah dan terpental mundur, lalu menghantam retakan besar di depannya, menyebabkan suara ledakan keras. Kera iblis itu baru saja menghempaskan pemimpin para pembunuh itu, tetapi sebelum ia dapat melanjutkan serangannya, tiga bilah tajam muncul dari kehampaan. Ketiga pembunuh terakhir semuanya muncul pada saat ini, lalu menyerang kera iblis itu dengan ganas. Namun, dengan tombak merah darah yang patah, semuanya menjadi sederhana. Sosok kera iblis itu berkelebat, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi lebih dari sepuluh sosok dan mengepung ketiga pembunuh itu. Yang terakhir jelas tidak menyangka kejadian ini, dan raut wajah mereka berubah. Pada saat ini, semua kera iblis mengangkat tombak patah di tangan mereka dan menghancurkannya seperti tongkat panjang. Cahaya merah darah menyala di antara langit dan bumi, lalu terdengar tiga ledakan di langit. Serangan kera iblis itu sangat menentukan dan kejam, dan tiga pembunuh yang tersisa meledak dalam sekejap. Pada saat ini, niat membunuh yang lebih kuat datang dari belakang kera iblis. Itu adalah pintu masuk ke relik, dan niat membunuh yang mengerikan datang dari sana. Lalu semua orang melihat sosok pemimpin pembunuh itu berkelebat, dan menyerbu ke dalam relik itu. Tidak bagus, cepat kejar dia. Wajah semua orang berubah, jelas tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Mereka semua berubah menjadi petir dan berlari ke bawah pedang batu itu. 539 Pembunuh utama, Luosa, mengeluarkan raungan yang menyayat hati yang bergema di dalam pedang batu. Pada saat ini, dia merasakan keputus asaan, seolah-olah dia lebih baik mati. Aliansi pembunuh surgawi telah mempersiapkan diri selama puluhan ribu tahun untuk menemukan cara menghancurkan segel. Begitu relik itu dibuka, para barbar datang. Ini adalah suatu kebetulan, sebuah keberuntungan. Dia hanya bisa menerimanya. Dalam waktu singkat, semua bawahannya telah dibunuh oleh orang-orang barbar. Dia marah, tetapi orang-orang barbar itu kuat. Demi warisan aliansi pembunuh surgawi, dia harus menerimanya. Namun, seorang pembunuh mengerikan seperti dia telah terluka oleh seorang barbar di tahap tengah alam Zephir. Selain itu, dia telah ditekan sejak awal pertarungan. Ini adalah penghinaan yang besar. Namun, demi warisan, dia harus menerimanya. Dia harus menerima segalanya, hanya untuk mendapatkan warisan di sini. Oleh karena itu, dia telah mengorbankan semua bawahannya untuk berjuang demi kesempatan bertahan hidup. Kesempatan bertahan hidup ini memungkinkan dia untuk memasuki pedang batu terlebih dahulu. Secara logika, dialah yang akan menjadi orang pertama yang mendapatkan warisan itu. Namun, melihat pedang batu kecil di depannya, Luo saputus asa. Ia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ia sangat kesakitan hingga ia merasa ingin mati. Ia bahkan ingin segera bunuh diri. Di dalam pedang batu besar itu ada aola kosong. Di tengah aola, ada pedang batu kecil. Ada lekukan yang jelas di kedua sisi pedang batu, yang seharusnya menjadi tempat semacam artefak ditempatkan atau tempat pusaka itu berada. Namun, pada saat itu, sekeliling pedang batu itu benar-benar kosong. Tidak ada warisan sama sekali. Lebih jauh lagi, setelah pedang batu itu melepaskan ledakan terakhir dari niat membunuh, pedang itu menjadi biasa dan biasa-biasa saja, menjadi benda biasa. Aliansi pembunuh surgawi telah menghabiskan puluhan ribu tahun dan generasi para jenius mencari berbagai cara untuk menghancurkan segel sebelum akhirnya membuka tempat ini. Mereka tidak menyangka bahwa itu akan menjadi warisan kosong. Puluhan ribu tahun kerja keras telah sia-sia. Namun, ini bukanlah hal yang paling menyebalkan. Yang membuat luosa paling marah dan sakit hati adalah deretan kata-kata kuno pada pedang batu yang usianya baru puluhan ribu tahun. Dia mengenalinya sekilas dan membacanya. Aobai Cuan ada di sini. Kalimat ini terdengar seperti ratapan, tetapi lebih seperti ejekan. Inilah sumber keresahan luosa. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Aobai Cuan, tetapi sebagai seorang pembunuh dari Heavenly Kills Union, luosa tahu betul, terutama pemimpin yang telah membuka reruntuhan itu. Sisa-sisa ini telah ditemukan oleh Aobai Cuan dan para pembunuh dari Heavenly Kills Union. Kedua belah pihak bahkan telah bertempur karenanya. Siapa yang mengira bahwa kekuatan Aobai Cuan akan begitu luar biasa? Setelah pertempuran itu, para pembunuh dari Heavenly Kills Union semuanya tewas kecuali satu orang jenius mengerikan yang berhasil lolos dengan luka serius. Ketika pembunuh monster itu kembali, dia bahkan mengejek Aobai Cuan. Jadi bagaimana jika dia menemukan reruntuhan itu? Dia hanya punya kesempatan sekali setiap seribu tahun. Dia, Aobai Cuan, tidak punya harapan untuk datang ke sini lagi. Selain itu, Aobai Cuan adalah seorang kultifator lepas tanpa kekuatan di belakangnya. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib dengan reruntuhan itu. Selama 10.000 tahun terakhir, para pembunuh dari Heavenly Kills Union selalu ingin membuka tempat ini dan mendapatkan warisan kuno yang hilang dari Heavenly Kills Union. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa warisan ini akan diambil oleh pihak lain 10.000 tahun yang lalu. Ah! Luosa menjerit. Suaranya melengking dan dia tidak bisa menahan batuk darah. Dia hampir pingsan. Lelucon jenius yang mengerikan 10.000 tahun yang lalu itu agak keterlaluan. Itu merupakan pukulan telak bagi Luosa. Semua harapannya pupus. Di dunia luar, Zichen dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengira pihak lain dalam masalah. Bagaimanapun, ada bahaya yang tidak dapat dijelaskan di sisa-sisa. Oleh karena itu, mereka semua waspada dan perlahan-lahan bergegas masuk. Biksu itu mempertahankan pertahanan terkuatnya dan berjalan di depan sambil memegang pedang cahaya di tangannya. Zichen mengikutinya dari belakang dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Namun, setelah masuk, mereka tidak menemukan bahaya apapun. Mereka bahkan tidak melihat sosok Luosa. Yang mereka lihat hanyalah genangan darah. Hati-hati, kata Zichen dan memberi isyarat kepada semua orang untuk menjaga pintu masuk. Dia lalu melihat sekeliling. Tempat ini benar-benar kosong. Sekilas terlihat jelas. Pandangan semua orang akhirnya tertuju pada pedang batu kecil itu. Namun, ketika mereka melihat kata-kata di atasnya, mereka tercengang. Kata-kata kuno itu tidak terlalu tua. Mereka yang memiliki sedikit pengetahuan tentang kata-kata kuno dapat mengenalinya. Ao Baicuan ada di sini. Melihat tulisan tangan yang hampir bercanda ini, semua orang saling memandang dan ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Ao Baicuan, mungkinkah itu rentu? Ekspresi wajah Wang Kiong berubah. Dia sedikit terkejut. Dia pernah ke tempat pemakaman Ao Baicuan sebelumnya. Guru, mungkinkah itu benar-benar kata-kata guru? Elefe Peng dan Zhang Haotian juga terkejut. Dalam ingatan mereka, mereka hanya mengenal satu orang bernama Ao Baicuan yang merupakan pembantai manusia yang terkenal. Kekuatannya luar biasa kuat dan dia pernah menghentikan kerusuhan di tanah orang-orang biadab sendirian. Dia hampir menjadi orang pertama di tanah orang-orang biadab setelah Sekte Wu Ji dihancurkan. Melihat kata-kata pada pedang batu itu, semua orang akhirnya mengerti mengapa pemimpin para pembunuh itu mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Jelas, warisan itu sudah lama hilang. Warisan itu diperoleh oleh Ao Baicuan. Sementara semua orang bersorak gembira, mereka tidak dapat menahan rasa kecewa. Ini adalah warisan kuno dan hilang begitu saja. Namun, ketika mereka memikirkannya lagi, jika kedua Ao Baicuan adalah orang yang sama, maka warisan di sini diperoleh secara tidak langsung oleh mereka. Eleve Peng memperoleh warisan formasi Rentu, sementara Zhang Haotian memperoleh jalur pembunuhan. Karena orang-orang Heavenly Kill Union sangat khawatir dengan tempat ini, mungkin warisan ini terkait dengan dao pembunuhan. Warisan yang terkait dengan dao pembunuhan, ditambah dengan nama Ao Baicuan, jika ini bukan suatu kebetulan, maka Ao Baicuan ini adalah si jagal yang terkenal. Hanya saja Rentu hanya terbang saat itu. Ada pintu batu di sana. Mungkin warisan itu ada di dalam. Tiba-tiba, kera iblis itu mentransmisikan pesannya. Dia bersembunyi di kegelapan dan tidak menunjukkan dirinya. Di balik pedang batu itu, ada pintu batu yang sudah terbuka. Ayo pergi dan lihat. Jelas tidak ada warisan di sini, dan tidak ada jejak pemimpin para pembunuh. Karena pintu batu terbuka, pemimpin para pembunuh seharusnya menerobos masuk ke pintu batu. Semua orang mengikutinya. Urutannya sama seperti sebelumnya. Biksu dengan pertahanan terkuat berada di depan, diikuti oleh Zichen, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Setelah melewati pintu batu, kelompok itu menemukan lorong batu. Di kedua sisi lorong, ada beberapa pintu batu. Di antara mereka, pintu batu yang paling dekat dengan kelompok itu sudah terbuka. Selain itu, mereka samar-samar bisa mendengar suara pintu batu yang terbuka di kedalaman. Itu pasti pemimpin para pembunuh. Aku akan pergi dan membunuhnya. Cahaya dingin melintas di mata Zichen saat dia melesat maju. Pada saat yang sama, cahaya perak melintas di tangannya, dan tombak jiwa perak pun muncul. Sekarang sangguan Kixiang telah mati, tombak jiwa perak tidak lagi memiliki pemilik. Zichen dapat mengeluarkannya dan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Begitu Zichen pergi, semua orang merasakan hembusan angin dingin bertiup melewati mereka. Sosok kera iblis itu melesat dan mengikutinya. Kera iblis memiliki mata pemecah delusi, yang dapat melihat semua ilusi. Dia dapat melihat semua jejak para pembunuh. Di hadapan kera iblis, para pembunuh tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kera iblis yang pergi bersama Zichen, peluang pemimpin para pembunuh untuk bertahan hidup tidaklah tinggi. Biksu itu melihat sosok Zichen menghilang. Kemudian, dia melihat pedang cahaya di tangannya dan merasa kesal. Bagaimanapun, dia masih harus mengembalikan pedang cahaya kepada sangguan bingki, tetapi dia tidak harus mengembalikan tombak jiwa perak. Akulah yang membunuh sangguan Kixiang. Biksu itu bergumam sampai sosok Zichen menghilang sepenuhnya. Kemudian, dia menarik kembali pandangannya dan menelan ludahnya dengan enggan. Di sampingnya, Wang Sianer mengerutkan bibirnya dan tertawa diam-diam. Melihat Biksu yang rakus seperti itu, sangguan bingki juga tersenyum. Kemudian, di bawah pimpinan Biksu itu, semua orang berjalan menuju pintu batu. Di balik setiap pintu batu terdapat sebuah ruangan batu. Dulu, sepertinya ada beberapa barang yang ditaruh di ruangan batu tersebut, tetapi sekarang, ruangan-ruangan itu kosong. Mereka menggeledah delapan ruangan batu satu per satu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Setiap ruangan batu sangat bersih, seolah-olah telah dibersihkan dengan saksama. Mereka bahkan tidak dapat menemukan setitik debu pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Ao Baicuan mengambil semuanya? Biksu itu tidak mau menyerah dan terus mencari. Setelah mencari di ruang batu ke-16, mereka masih tidak menemukan apapun. Pada saat ini, mereka mendengar suara gelombang energi yang datang dari kedalaman ruangan. Rupanya, Zichen telah berhasil mengejar pembunuh itu, dan kedua belah pihak mulai berkelahi. Wang San dan yang lainnya terkejut dan ingin segera datang. Bagaimanapun, dia adalah musuh yang membunuh saudara mereka. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, mereka harus melihatnya mati. Dengan Zichen dan Sikra Iblis, orang licik ini pasti akan mati. Kau harus tetap di sini, kata biksu itu, mencoba membujuk Wang San. Wang San menganggup dan menepis gagasan untuk pergi ke sana. Rupanya, Zichen dapat dengan mudah menghadapi pemimpin para pembunuh, tetapi itu juga berarti bahwa Wang San dapat dengan mudah menghadapinya. Jika yang terakhir bergegas, pemimpin para pembunuh mungkin ingin menyeretnya bersamanya. Setelah mencari di semua ruangan batu dan tidak menemukan apapun, kelompok itu benar-benar kecewa. Banyak ruangan batu yang ditutup, dan pemimpin para pembunuh tidak membukanya. Namun, tidak ada apapun di dalamnya. Rupanya, Aobai Chuan telah membawa mereka pergi. Pertarungan masih berlangsung. Kelompok itu terus bergerak maju dan menemukan jejak darah di tanah. Rupanya, itu adalah sisa pertempuran sebelumnya. Setelah beberapa saat, pertempuran berakhir. Zichen kembali dengan tombak jiwa perak, tetapi dia tidak tampak senang. Kenapa? Dia tidak mati. Dia melarikan diri. Zichen merasa tertekan. Dia kabur. Apakah ada jalan keluar di tempat ini? Kelompok itu terkejut. Ada susunan transmisi. Penatuamo telah memastikan bahwa susunan transmisi itu mengarah ke dunia luar. Zichen berkata dengan tidak senang. Melihat pembunuh itu akan mati, siapa yang tahu bahwa dia akan seberuntung itu. Dia melangkah ke dalam formasi dan menghilang. Mengarah ke dunia luar. Biksu itu sedikit mengernyit dan berkata, mungkinkah itu mengarah ke warisan. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Tetuamo telah memastikan bahwa itu adalah susunan transmisi yang mengarah ke dunia luar. Kemudian, dia tampak teringat sesuatu dan berkata, oh benar, tetuamo juga mengatakan bahwa jika tebakannya benar, pintu masuk tempat kita datang seharusnya telah disegel. Setelah itu, rombongan mulai kembali. Ketika mereka sampai di aula, mereka mendapati pintu masuk memang disegel. 540 Dengan kilatan cahaya, luosa muncul di dunia luar. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan Zichen, dia sudah setengah mati, kehilangan separuh hidupnya. Sialan, sialan. Mata luosa membelalak karena marah, seolah-olah dia sudah gila. Metode penyembunyiannya hampir tidak berguna di hadapan lawannya. Setiap kali dia bergerak, lawannya akan selalu bisa merasakannya terlebih dahulu, menyebabkan dia kehilangan inisiatif. Sejak awal pertempuran, dia ditekan hingga dia melangkah ke formasi susunan dan setengah mati. Sudah ada genangan darah di depannya. Seluruh tubuhnya lesu dan tak berdaya. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Selain amarahnya, mata luosa juga dipenuhi dengan keputus asaan. Persiapan 10.000 tahun Heavenly Kill Union telah hancur hari ini. Luosa menelan pil harta karun dan luka-luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan hidup yang tak terbatas menyehatkan tubuhnya dan lubang-lubang berdarah yang telah ditusuk oleh tombak itu sembuh dengan cepat. Tiba-tiba, mata luosa membelalak saat dia menatap lurus ke depan. Sulit untuk mengatakan apakah dia marah atau gembira. Di depan mereka, pedang batu setinggi beberapa ribu meter itu benar-benar menghilang di depan mata mereka. Adapun penghalang yang telah mereka gunakan dengan susah payah untuk menghancurkannya, itu benar-benar muncul kembali. Luosa berkedip. Setelah memastikan bahwa dia tidak melihat apa-apa, hatinya terbakar dengan kemarahan yang tak berujung. Dia mengutuk, Persetan denganmu. 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 Luosa sangat marah. Larangan terkutuk ini sebenarnya telah dipulihkan. Jelas, larangan itu mencoba menipunya lagi. Dalam hatinya, dia telah mengutuk leluhur yang telah menciptakan reruntuhan itu. Bajingan, aku tidak akan percaya padamu bahkan jika kau memukulku sampai mati. Luosa yang marah mengumpat hingga mulutnya kering. Kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres, para barbarian masih belum keluar, jadi ia segera pergi untuk mencegah para barbarian tiba-tiba muncul dan membunuhnya. Sialan, sialan, sialan. Sepuluh ribu tahun persiapan, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya terbuang, semua itu hanya lelucon. Luosa mengumpat sambil pergi. Di aula, sosok tetuamo muncul dengan cepat. Dia memiliki pencapaian luar biasa dalam formasi dan mampu melihat masalah dengan sekali pandang. Pandangannya tertuju pada pedang batu, dan ekspresinya sedikit berubah. Bagaimana, tetuamo, apakah masih ada warisan di sini? Semua orang menatap tetuamo dengan penuh harap. Tetua Hiroshi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menoleh untuk melihat Elefe Peng dan bertanya, apakah kamu melihat sesuatu? Elefe Peng menatap pedang batu itu lagi dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tetuamo mendesah pelan dan berkata, sepertinya pencapaian Aobaicuan dalam formasi saat itu jauh lebih tinggi darimu. Ini adalah teknik penguncian jiwa pembatasan ilahi. Bahkan kamu tidak menyadarinya, apalagi yang lain. Mata semua orang berbinar, Tyron adalah orang pertama yang berbicara, elder mo, apakah maksudmu masih ada warisan di sini? Tatapan mata motua kembali tertuju pada pedang batu itu. Tentu saja, dan itu adalah warisan yang luar biasa. Bahkan Aobaicuan tidak dapat mengambilnya. Sambil berbicara, tetuamo tersenyum dan berkata, kalau tidak, dia tidak akan menerapkan larangan ilahi di sini. Kunci jiwa terlarang ilahi, Elefe Peng terkejut dan bertanya, Pena tuamo, maksudmu kata-kata ini ditulis menggunakan teknik penguncian jiwa terlarang ilahi. Kamu bisa melihat lebih dekat. Tetuamo tampaknya memiliki niat untuk memelihara Elefe Peng. Mata Elefe Peng membelalak saat ia melihat kata-kata kuno itu. Pada saat ini, dengan tambahan sarana profesional, Elefe Peng menemukan bahwa tulisan tangan yang tampaknya biasa saja dan tak terkendali dari sebelumnya sebenarnya dapat dilacak. Selain itu, ia juga merasakan energi spiritual samar yang tersembunyi di dalamnya. Dan energi spiritual ini adalah sesuatu yang bahkan tikus pemakan roh tidak dapat mendeteksinya. Ini memang bukan tulisan tangan biasa. Ini adalah teknik penguncian jiwa terlarang ilahi yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan dari guru. Pencapaiannya dalam formasi saat itu jauh lebih tinggi daripada milikku. Pada saat ini, mereka sudah yakin bahwa Aobai Chuan, yang meninggalkan kata-kata itu, adalah jagal yang terkenal di tanah orang-orang barbar bertahun-tahun kemudian. Tempat ini benar-benar aneh. Ekspresi semua orang menjadi bersemangat. Kemudian, di bawah bimbingan Penatua Mo, Eleve Peng mulai menghancurkan formasi. Saat segel itu muncul, aliran energi spiritual jatuh pada tulisan tangan Aobai Chuan. Berdasarkan metode pemecahan teknik penguncian jiwa terlarang ilahi, batasan ini perlahan-lahan dipatahkan dan kemudian semuanya menghilang. Bersenandung. Saat kata terakhir menghilang, pedang batu itu mulai bersinar. Niat membunuh terpancar darinya. Pedang itu berubah dari pedang batu menjadi pedang cahaya. Pedang itu telah berubah total dan tidak lagi biasa. Namun, pedang batu bercahaya itu bukanlah warisan yang sebenarnya. Hanya dikatakan bahwa masih ada warisan di sini, tetapi untuk mendapatkan warisan itu, seseorang harus melanggar batasan pada pedang batu itu. Bahkan Aobai Chuan tidak dapat mematahkan batasan ini saat itu, apalagi Eleve Peng saat ini. Karena itu, tatapan semua orang kembali tertuju pada Penatua Mo. Di mata Tetua Mo, pedang batu itu sudah menjadi batasan dan aturan. Matanya berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya karena heran. Penatua Mo, bagaimana kabarnya? Semua orang menatap Tetua Mo dengan gugup. Jika Tetua Mo saja tidak bisa melanggar batasan ini, maka nasib semua orang akan sama dengan Aobai Chuan. Tinggalkan sepatah kata dan pergi. Tes-tes, Tetua Mo mendecak lidahnya karena heran dan berkata sambil tersenyum, ini adalah formasi yang sangat kuno. Kalau begitu, bisakah dibuka? Tanya Mo dengan gugup. Meskipun ini adalah formasi yang sangat kuno, ini adalah formasi yang sangat sederhana. Senyum penuh arti muncul di wajah Tetua Mo saat dia berkata, itu hanya formasi pemandu. Sangat sederhana, tetapi sangat kuno dan tidak cocok. Itu sudah lama hilang. Aobai Chuan hanyalah sosok dalam 10.000 tahun terakhir, jadi tidak mengherankan jika dia tidak mengetahuinya. Pada akhirnya, Tetua Mo tersenyum, jika dia tahu tentang formasi pemandu ini dan memperoleh warisan, maka prestasinya pasti akan jauh lebih tinggi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi bersemangat. Adapun Aobai Chuan, tidak ada yang merasa kasihan padanya. Setelah itu, Penatua Mo hanya melambaikan tangannya dan membuat beberapa segel, dan batasan itu pun rusak. Riak-riak muncul di pedang batu yang bersinar itu. Kemudian, seluruh riak itu mulai terdistorsi, membentuk pusaran. Pusaran itu perlahan meluas, dan lorong gelap muncul di tengahnya. Di lorong itu, hasrat membunuh yang gila melonjak. Niat membunuh ini membuat ekspresi semua orang berubah. Seolah-olah ada monster yang tak tertandingi di kedalaman lorong. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Cahaya berkelebat di sekitar tubuh mereka untuk menahan niat membunuh ini. Semua orang mundur. Hanya Zhang Haotian yang tidak bereaksi. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Ada ekspresi senang di wajahnya yang dingin. Melihat Zhang Haotian, Mong berkata dengan sedikit cemburu, apakah ini orang mesum? Dia benar-benar bisa menikmati niat membunuh yang begitu kuat. Tidak heran dia begitu dingin sepanjang hari. Ternyata ada masalah dengan orientasi seksualnya. Jelas, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi Zhang Haotian. Bacar memperoleh separuh pertama warisan dari sini, lalu menyerahkannya kepada Zhang Haotian. Sekarang, dia datang ke sini dengan warisan itu. Jelas, dia akan mengambil separuh yang kedua. Zichen menatap ke depan dan berkata, dia tidak pandai berkata-kata. Dia selalu bersikap dingin, tegas, dan kejam. Jalan ini sangat cocok untuknya. Namun, setelah memperoleh warisan yang hampir terlahir untuk membunuh ini, aku bertanya-tanya akan jadi apa dia nanti. Saat dia berkata demikian, Zichen melirik sangguan bingki. Dia melihat ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Pertama kali Zichen bertemu sangguan bingki, sangguan bingki mengatakan bahwa dia tidak tampan, dingin, atau gaul. Jelas, dia memiliki kesan yang baik terhadap orang yang dingin. Zhang Haotian tampan dan dingin. Dia cocok untuk sangguan bingki. Terlebih lagi, sangguan bingki akhir-akhir ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Bujukan semua orang tidak ada gunanya. Hanya kata-kata dingin Zhang Haotian yang bisa membuat sangguan bingki merasa lebih baik. Niat membunuh diaulah semakin kuat dan kuat. Bahkan dengan perisai cahaya, semua orang tidak tahan. Wajah sangguan bingki dan wang sian, air menjadi pucat. Saat pusaran air meluas, lorong juga meluas hingga cukup besar untuk dilewati satu orang. Kemudian, kekuatan hisap muncul dari lorong. Kekuatan hisap ini mendarat di tubuh Zhang Haotian dan perlahan menariknya lebih dekat ke lorong. Pada saat ini, Zhang Haotian berbalik. Dia bermandikan niat membunuh yang kuat. Dikombinasikan dengan ekspresinya yang dingin, dia tampak seperti dewa pembunuh. Untungnya, ekspresi dewa pembunuh itu berubah pada saat berikutnya. Tiba-tiba dia membuka mulutnya, wajahnya penuh rasa terima kasih. Terima kasih, terima kasih, semuanya. Dia menatap teman-temannya dan berhenti sejenak di wajah sangguan bingki. Lalu, dia menghilang. Lorong itu pun menghilang. Kilauan pedang batu yang berkilau itu meredup dan kembali normal. Jika bukan karena niat membunuh di aula itu, semua orang akan mengira itu hanya ilusi. Warisan pembunuhan. Bahkan aliansi pembunuh surgawi akan iri padanya. Saat Zhang Haotian muncul, aku ingin tahu seberapa kuat dia nantinya. Mata Elefe Peng dipenuhi dengan antisipasi. Semua orang mengangguk. Setelah itu, tibalah saatnya untuk mempertimbangkan apakah akan pergi atau tetap tinggal. Jelas, warisan bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kita tunggu di sini dulu. Lagi pula, kita sudah punya separuh warisan. Mungkin separuhnya lagi akan segera selesai, kata Zichen akhirnya. Ledakan. Namun, saat itu juga, seluruh aula mulai bergetar. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan melanda seperti badai, menelan semua orang. Ketika badai niat membunuh itu menghilang, semua orang mendapati bahwa mereka sudah berada di dunia luar. Ada area kosong di sekitar mereka dan mereka tidak bisa melihat pedang batu yang mengjulang tinggi itu lagi. Itu dikirim langsung. Sepertinya warisannya akan memakan waktu lama. Zichen melihat sekeliling dan berkata, tinggalkan jejak di sini. Kita akan terus menyelami lebih dalam. Zhang Haotian menjadi penerima manfaat pertama. Orang-orang lainnya terus menggali lebih dalam. Selanjutnya, tikus pemakan roh menjadi yang malang. Mereka ditahan oleh Biksu dan harus mencari warisan Buddha. Biksu, jika kau menemukan warisan Buddha, mengapa kau tidak membagikan mantra enam suku kata itu? Saran Zichen. Amitabha, Biksu itu melafalkan nama Buddha dan memasang ekspresi penuh belas kasih. Kemudian, dia memilih untuk tetap diam. Setiap kali masalah ini disinggung, Biksu itu mengabaikan Zichen. Beberapa hari kemudian, semua orang tiba di daerah lain. Pada saat ini, tikus pemakan roh berteriak dengan gembira, ketemu. Ketemu. Ketemu.